Begitu saja, rekor percobaan peleburan kuno itu pun terpecahkan. Terlebih lagi, rekor itu dipecahkan oleh tiga orang sekaligus. Pada hari ke-11, Zichen harus membayar 20.480 tetes saripati asal cair untuk setiap cangkir anggur. Totalnya adalah 61.440 tetes, sehingga totalnya adalah 614 saripati asal cair kelas menengah. Awalnya, kerumunan kultifator sangat tidak senang dengan hal ini. Ini karena Zichen mencuri sumber daya mereka. Menggunakan sumber daya mereka untuk meningkatkan kekuatan rakyatnya sendiri adalah hal yang sangat tidak tahu malu. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah cairan esensi asal yang dibayarkan Zichen kepada pemilik kedai jauh melebihi jumlah yang sebelumnya telah dicurinya. Terlebih lagi, dia telah mengambil begitu banyak sekaligus tanpa ada perubahan ekspresi. Hal ini membuat semua orang mendesah kagum atas kemurahan hatinya. Dia telah membayar lebih dari 600 esensi asal cair kelas menengah sekaligus. Pada hari kedua, dia harus membayar lebih dari seribu tetes, dan itu hanya untuk tiga cangkir anggur yang awalnya berisi 20 tetes esensi asal cair kelas rendah. Bahkan seseorang yang pandai seperti Zichen hampir mencapai batasnya. Akan tetapi, kera iblis masih kurang satu helai rambut lagi untuk menjadi yang terdepan, jadi ia harus terus memecahkan rekor. Pada hari kedua, yang merupakan hari ke-12, Zichen sekali lagi duduk di posisi yang sama seperti yang telah dilakukannya selama 10 hari terakhir. Selama waktu ini, Zichen tidak melihat seorang pun kultifator di sekitar kedai. Setelah memasuki kedai, selain dari dua pemuda yang telah duduk sendirian dari sebelumnya, tidak ada pelanggan lain di seluruh kedai. Alasan tidak ada yang datang untuk minum bukanlah karena mereka tidak mampu membeli esensi asal cair, tetapi karena mereka takut pada Zichen. Semua orang tahu bahwa Zichen telah membayar sejumlah besar esensi asal cair untuk terobosan rekannya. Jumlah yang sangat besar ini sangat mengejutkan. Tentu saja, selain terkejut, mereka juga khawatir Zichen akan bertindak karena putus asa dan merampok mereka lagi. Oleh karena itu, mereka semua sebisa mungkin menghindari Zichen. Setelah Zichen masuk, kedua pemuda itu juga mengangguk ke arah Zichen, wajah mereka dipenuhi dengan niat baik. Meskipun Zichen belum merampok mereka, itu tidak berarti dia tidak akan pernah melakukannya. Mungkin setelah mereka meninggalkan kedai, Zichen akan menyerang mereka berdua. Oleh karena itu, mereka berdua dengan bijaksana akan pergi lebih awal daripada Zichen. Melihat mereka bertiga lagi, senyum pemilik kedai itu secemerlang bunga kerisan yang sedang mekar. Zichen dapat dianggap sebagai salah satu pelanggan terbesarnya. Dia telah menghabiskan ratusan ribu tetes sari unsur cair, dan ini adalah pertama kalinya pemilik kedai merasa bahwa menjual alkohol lebih mudah daripada mencurinya, tanpa sedikitpun risiko. Ada apa, kera iblis itu belum berhasil menerobos, tanya pemilik kedai dengan khawatir. Mereka sudah saling mengenal selama beberapa hari terakhir. Walaupun dia terdengar khawatir, dia tidak sabar menunggu kera iblis itu tidak menerobos selama setahun. Zichen tentu saja memahami ekspresi di balik bunga kerisan yang cerah itu. Dia melirik pemilik kedai dengan jengkel dan berkata, tiga cangkir lagi. Baiklah, aku akan segera ke sana. Senyum pemilik kedai itu semakin lebar. Tiga gelas alkohol lagi dipesan. Jumlahnya banyak, dan gelas-gelas itu jauh lebih besar daripada yang lain. Ini membuktikan bahwa pemilik kedai memperlakukan Zichen dan dua orang lainnya dengan cukup baik. Namun, Zichen masih sedikit khawatir dan bertanya, Bos, adikku belum berhasil. Apakah ada yang salah dengan minumanmu? Apakah sudah diencarkan? Mendengar ini, pemilik kedai itu menampakkan senyum seorang pengusaha. Zichen, kau masih tidak percaya padaku. Kau adalah pelanggan tetap kedaiku. Seluruh bisnis kedai ini berkembang pesat karena kedatanganmu. Kau adalah dermawan kedai ini. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan sesuatu terhadap barang milik seorang dermawan? Penampilan pemilik kedai yang bijaksana membuatnya sulit bagi orang lain untuk mengaitkannya dengan keberadaan mengerikan yang berhasil keluar dari jalan kuno. Apakah seseorang harus berada di alam asal fanah hanya karena mereka berhasil keluar dari jalan kuno? Zichen bertanya dengan ragu. Apakah Anda mencari informasi, pelanggan besarku? Mata pemilik kedai itu kembali berbinar. Menurutku, jangan terlalu berhati hitam. Ini hanya obrolan antar teman. Zichen memutar matanya. Obrolan, tentu saja bagus. Pemilik kedai itu langsung berkata, Tiga cangkir alkohol. Pada hari ke-13, setiap cangkir berharga 40.960 tetes cairan saripati kualitas rendah. Totalnya 120.880 tetes. Jika Anda ingin memberi saya cairan saripati kualitas menengah, berikan saya 1200 tetes. Wajah Zichen langsung menjadi gelap, dan aura yang sangat tidak stabil melonjak di sekelilingnya. Dua pria lainnya yang duduk sendirian melihat kejadian ini dan berusaha menahan tawa mereka. Mereka segera menghabiskan alkohol di gelas mereka dan bergegas pergi. Ini untukmu. Zichen langsung memberikan 1200 tetes cairan esensi tingkat menengah kepada pemilik kedai. Melihat pemilik kedai menerima tetesan cairan saripati, Zichen berkata, Kamu telah menerima beberapa ratus ribu tetes cairan saripati dariku. Jangan bilang kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepadaku. Kamu tidak mungkin sejahat itu, kan? Pemilik kedai berjalan kembali ke meja kasir, melirik Zichen, dan berkata sambil tersenyum, Tentu saja aku punya sesuatu untuk dikatakan. Selain itu, ada dua hal yang ingin kukatakan kepadamu. Satu tentang dirimu, dan yang lainnya tentang dua istrimu yang cantik. Setidaknya kamu punya hati nurani. Ekspresi Zichen tampak jauh lebih tenang. Sebagai seseorang yang pernah mengalaminya, Saya perlu memberi Anda sedikit nasihat tentang jalan kuno. Zichen mendengarkan dengan tenang, Begitu pula tyran dan sikra iblis. Terlebih lagi, sikra iblis sudah berhenti memurnikan alkohol. Pemilik kedai itu berkata dengan tegas, Jalan kuno itu penuh bahaya. Jangan ceroboh. Anda harus sangat berhati-hati saat masuk. Selama bertahun-tahun, Sudah banyak orang yang meninggal karena kecerobohan. Adapun jalan kuno yang paling kuat, Ini bahkan lebih parah. Oleh karena itu, Saya sarankan Anda untuk menghabiskan semua sumber daya Anda untuk alkohol Jika Anda punya lebih banyak. Kalau tidak, Akan sangat disayangkan jika Anda mati di sana dan menyianyiakan sumber daya Anda. Bagian pertama kedengarannya masuk akal, Tetapi semakin dia mendengarkan, Semakin dia merasa ada yang salah. Zichen langsung marah dan melemparkan cangkir kosong ke pemilik kedai, Sambil berteriak dengan marah, Enyahlah. Pemilik kedai menangkap cangkir itu dan berkata sambil tersenyum nakal, Hati-hati, cangkir ini sangat berharga. Melihat senyum pemilik kedai dan memikirkan jati dirinya yang sebenarnya, Zichen hanya bisa menahan keinginan untuk menghajarnya hingga babak belur. Dia duduk dengan enggan, Tampaknya semua orang yang kembali dari jalan kuno itu begitu tidak tahu malu. Yang satu membalas dendam karena masalah pribadi, Sedangkan yang satu lagi menaikkan harga. He he, anak kecil, jangan bersedih. Bukankah ada penjelasan kedua? Zichen meliriknya dengan jengkel. Penjelasan macam apa? Ini tentang dua istrimu yang cantik. Kau telah menyinggung Sofi. Menurut pemahamanku tentangnya, Dia adalah orang yang sangat pendendam. Mungkin dia akan melampiaskan amarahnya pada dua istrimu yang cantik. Ekspresi pemilik kedai itu sangat serius dan berwibawa kali ini. Apa? Bagaimana mungkin? Dia adalah seorang ahli yang datang dari jalan kuno. Zichen, yang baru saja duduk, berdiri lagi, matanya berbinar. Memangnya kenapa kalau dia datang dari jalan kuno? Dia juga manusia. Manusia punya emosi, dan dia benci kalau orang-orang menggambarkan penampilannya. Pemilik kedai itu merentangkan tangannya. Ekspresi Zichen menjadi suram. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan sedih, Lupakan saja. Jika mereka datang, pura-pura saja kamu tidak tahu. Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Saya bisa berpura-pura tidak melihat mereka, tetapi Sofi tidak bisa. Dia pasti akan mengenali mereka sekilas. Anda tahu penampilan kedua istri Anda yang cantik. Mereka sangat patut ditiru. Karena itu, jalan kuno terkuat hanya akan menjadi milik mereka. Tentu saja, jika mereka tidak datang, maka Sofi tidak dapat melakukan apapun. Bagaimana dia tahu seperti apa rupa mereka? Apakah kau sudah memberitahunya? Zichen menatapnya. Aku tidak bisa menahannya. Dia bertanya padaku, jadi aku tidak bisa tidak memberitahunya. Pemilik kedai itu tampak tidak berdaya. Zichen berdiri di sana, tidak bergerak untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa mengalahkan penjaga itu, jadi dia menerima kenyataan bahwa dia telah memasuki jalan kuno. Namun, jika masalah ini melibatkan Lin Sui dan Su Mengyao, maka Zichen akan sangat tidak mau. Mata Zichen berkilat, dan ekspresinya terus berubah. Ada keraguan, dan kemudian ada kekejaman. Pemilik kedai hanya menatap Zichen seperti ini. Zichen sedang menghitung kekuatan tempurnya dalam benaknya. Energi simbiosis Yin dan Yang, keterampilan tempur yang kuat, dan tombak jiwa naga. Apa? Kau mau membunuhku? Cahaya dingin melintas di mata biksu itu. Biksu itu berada di tahap tengah alam inti, jadi kekuatan bertarungnya pasti tidak lebih lemah dari Zichen. Begitu dia menggunakan mantra enam suku kata, berapa banyak orang yang bisa kebal terhadapnya? Jika mereka berdua menggunakan kekuatan penuh, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menekan atau bahkan membunuh seorang pejuang alam asal manusia. Namun, jika mereka menghadapi seorang pejuang alam asal manusia yang kembali dari jalan kuno, mereka tampaknya kurang. Ekspresi Zichen terus berubah. Dia tidak bisa mengambil keputusan. Jika mereka melawan penjaga, maka itu jelas merupakan provokasi. Jika mereka tidak bisa membunuh penjaga, maka mereka pasti akan dibunuh. Zichen melirik pemilik kedai itu lagi. Dia juga baru saja kembali dari jalan kuno, dan mereka sudah saling kenal. Di saat-saat hidup dan mati seperti ini, tentu saja dia tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Tepat saat Zichen tengah berpikir, monster kera di sampingnya mulai memurnikan cangkir ketiga setelah memurnikan cangkir anggur kedua. Energi membara yang terkandung dalam anggur telah menyebabkan fisik kera iblis mengalami transformasi yang nyata selama periode waktu ini. Lebih jauh lagi, energi hitam murni dalam tubuhnya akhirnya mengalami transformasi lain setelah mencapai batasnya. Tiba-tiba, aura muncul di bar. Ini adalah aura seorang kultifator yang sedang menerobos. Aura itu langsung menyebar dari bar dan menyebar. Banyak orang di luar kedai merasakan aura ini, dan mereka semua memandang ke arah kedai. Kera hitam itu telah menerobos. Dia telah memurnikan tiga cangkir sehari, lalu puluhan cangkir. Akhirnya, dia akan berhasil. Sebelum terobosan, kekuatan tempur monster ape sangat mengerikan. Sekarang setelah berhasil menembusnya, kekuatan tempurnya secara alami menjadi lebih kuat. Ketiganya, yang sudah sangat kuat, menjadi lebih kuat lagi karena terobosan monster ape. Untungnya, mereka bertiga akan memasuki jalan kuno terkuat. Kalau tidak, mereka bertiga akan menjadi sasaran kewaspadaan banyak kultifator. Aura di sekitar monster ape menjadi lebih bergejolak, disertai aura tirani. Zichen dan Biksu itu jelas senang. Jika mereka bertiga bekerja sama, mereka bisa menciptakan keajaiban, tetapi premisnya adalah tiga lawan satu, dan pemilik kedai tidak bisa ikut campur. Namun ini tampaknya mustahil. Monster kera membuka matanya, cahaya berkelebat di matanya, dan aura tirani di sekitarnya perlahan menyatu. Hai, selamat. Terobosan monster ape menunjukkan bahwa Zichen tidak perlu terus membeli anggur mahal. Ucapan selamat dari pemilik kedai jelas mengecewakan. Aku akan meninggalkan beberapa sumber daya untukmu. Jika kamu melihat mereka berdua, aku harap kamu bisa memberikannya kepada mereka. Pada akhirnya, Zichen tidak ingin bertarung sampai mati. Dia tidak ingin membunuh Lin Sui dan Su Mengyao, dan tentu saja, dia tidak ingin membunuh monster kera dan Biksu itu. 462. Zichen mengerutkan kening dan merenung cukup lama. Dia tidak berani memiliki ide apapun tentang penjaga lorong itu. Dia menyerahkan beberapa sumber daya kepada pemilik kedai dan memintanya untuk memberikannya kepada Lin Sui dan Su Mengyao. Masalah ini juga ada hubungannya denganku. Aku pasti akan menyampaikannya kepadamu. Aku tidak akan mengambil sepeserpun. Pemilik kedai berjanji dengan sungguh-sungguh. Jarang baginya memiliki rasa kesetiaan seperti itu. Zichen meninggalkan Lin Sui dan Su Mengyao dengan 2000 pil vitalitas darah biasa, 200 pil vitalitas darah khusus, 2000 pil cairan vitalitas tingkat menengah, 20 pil harta karun, 200 pil penyembuhan darah, dan 50 pil ledakan darah. Zichen telah membawa cukup banyak sumber daya kali ini. Namun, kera iblis telah menghabiskan banyak pil vitalitas, dan sekarang dia meninggalkan sebagian untuk mereka berdua. Oleh karena itu, Zichen tidak memiliki banyak sumber daya yang tersisa. Setelah menerima sumber daya, pemilik kedai sekali lagi meyakinkan bahwa tidak ada masalah. Matanya bersinar dengan cahaya aneh. Dia sangat terkejut bahwa Zichen masih memiliki begitu banyak barang setelah menghabiskan begitu banyak sumber daya. Ketiganya meninggalkan bar, kera iblis telah menerobos masuk, dan ini adalah terakhir kalinya mereka datang ke bar untuk minum. 3000 orang hampir berkumpul dalam 10 hari terakhir. Sudah hampir waktunya untuk berangkat. Bagaimana? Tepat setelah Zichen dan yang lainnya pergi, pemilik kedai mengirimkan transmisi suara kepikirannya. Dilihat dari ekspresi mereka, mereka pasti masih punya beberapa kartu tersembunyi. Kekuatan tempur mereka yang sebenarnya mungkin lebih kuat dari seorang prajurit langit siantian. Mereka memenuhi syarat untuk memasuki jalan kuno ujian terkuat. Jawab pemilik kedai. Memenuhi syarat untuk masuk, tetapi belum tentu hidup. Sebaliknya, Anda berani menggunakan nama saya untuk mengancam seorang anak kecil. Suara sebelumnya terdengar lagi. Mengapa kau bertanya padaku ketika kau sudah tahu? Tapi aku tidak punya pilihan. Aku tidak bisa melawannya secara langsung. Aku hanya bisa menakut-nakuti mereka. Kau melihat gadis kecil itu hari itu. Dia cantik dan memiliki bakat luar biasa. Dia bahkan membawa penguasa Longhu bersamanya. Kurasa dua gadis lainnya tidak jauh lebih buruk. Mungkin mereka memenuhi syarat untuk memasuki jalan kuno yang terkuat. Aku sudah menemukan dua orang untukmu sebelumnya. Pemilik kedai mengirimkan transmisi suara. Huff. Suara sebelumnya mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun lagi. Ketika mereka meninggalkan kedai dan menuju ke alun-alun, banyak kultifator menatap mereka bertiga dengan tatapan aneh. Ketiganya kuat dan bertindak tanpa rasa takut. Mereka berani merampok siapapun. Untuk melindungi sedikit sumber daya yang tersisa, mereka tentu saja tidak berani membuat mereka bertiga marah. Namun, trio Zichen juga mendengar banyak diskusi saat mereka maju. Topik diskusi adalah kapan jalan kuno akan dibuka. Jelas, tiga ribu orang telah berkumpul. Kali ini kau telah menghabiskan terlalu banyak sumber daya dan menyisakan sebagian untuk mereka. Kita berdua harus berbagi sebagian sumber daya denganmu, kata biksu itu. Benar sekali, kami belum menyentuh sumber daya kami. Aku akan memberikan sebagian kepadamu. Kera iblis itu mengangguk. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak perlu. Tidak seorang pun tahu bahaya macam apa yang ada di dalam jalan kuno terkuat. Kalian harus menyimpan sumber daya itu untuk diri kalian sendiri. Aku memiliki tombak jiwa naga dan dua jenis energi pamungkas. Peluangku untuk bertahan hidup seharusnya lebih tinggi daripada kalian. Yang terjadi selanjutnya adalah pertikaian, tetapi Zichen akhirnya tidak mengambil sumber daya mereka. Dua hari kemudian, semua orang berkumpul. Jumlah orang sudah melebihi tiga ribu. Sudah waktunya untuk melangkah ke jalan kuno. Lebih dari tiga ribu kultifator berkumpul di alun-alun. Itu adalah masa yang gelap dan tampak sangat ramai. Namun, ada juga banyak kultifator di sekitar, yang membuatnya lebih atau kurang luas. Yang paling jelas adalah trio Zichen. Tidak ada yang berani mendekati mereka. Bahkan puluhan kultifator inti primordial dari berbagai kekuatan menjaga jarak dari Zichen. Selain itu, para kultifator lain yang sebelumnya sangat arogan juga banyak menahan diri karena kemunculan tiba-tiba Zichen dan dua orang lainnya. Tiga ribu orang berkumpul. Wajah mereka dipenuhi dengan berbagai ekspresi yang rumit. Ada yang penuh harap, ada yang khawatir, ada yang penuh harap, dan ada yang penasaran. Mengetahui bahwa jalan kuno itu terbagi dalam beberapa tingkatan, semua orang sangat penasaran jalan kuno mana yang akan mereka lalui. Pada hari itu, kedai minuman itu tutup. Pemilik kedai minuman datang ke alun-alun lebih awal. Selain dia, ada juga seorang lelaki tua. Keduanya berdiri di kedua sisi alun-alun, melepaskan aura alam asal fana. Meskipun mereka semua berada di alam asal fana, aura keduanya yang berjalan keluar dari jalan kuno secara alami jauh lebih ganas daripada para kultifator alam asal fana biasa. Di bawah aura yang kuat, keduanya tampak seperti raksasa surga dan bumi. Terutama pemilik kedai, yang tampak sangat berbeda dari pengusaha sebelumnya. Suara gemuruh datang dari langit dan bumi. Penjaga lorong itu muncul. Dia semegah gunung. Dengan satu langkah, seluruh ruang berguncang. Riak-riak menyebar dari kakinya dan terbang menuju alun-alun. Sesampainya di tengah alun-alun, dia menundukkan kepalanya dan menatap semua orang. Hari ini, jalan kuno menuju ujian resmi dibuka. Suara gemuruh keluar dari mulutnya. Suaranya begitu keras hingga membuat telinga orang-orang sakit. Sebelum itu, izinkan saya memberikan sedikit pengantar tentang jalan kuno. Jalan kuno dibagi menjadi sembilan tingkatan. Tingkatan terkuat dan terlemah adalah tingkatan ke-sembilan. Di setiap tingkatan, terdapat 81 jalan kuno. Hanya mereka yang telah melewati 81 jalan kuno yang dapat dianggap sebagai kultifator kuat yang telah kembali dari jalan kuno. Selama kurun waktu ini, jika ada di antara kalian yang berhasil menembus tahap asal manusia, maka selamat. Namun, setelah menembus tahap asal manusia, kalian harus menyelesaikan semua 81 jalan kuno. Kalian tidak diperbolehkan untuk berhenti di tengah jalan. Sepanjang sejarah, ada ribuan kultifator yang berhasil menembus tahap asal manusia di tengah-tengah jalan kuno mereka. Namun, mereka yang berhasil menembus tahap asal manusia dan meninggal di jalan kuno tidak 100%, tetapi setidaknya 80%. Oleh karena itu, jangan ceroboh setiap saat. Di alun-alun, semua orang mendengarkan dengan tenang. Tidak ada yang berani menyela. Bahkan jika mereka memiliki pertanyaan, mereka akan menekannya di lubuk hati mereka. Itu karena tidak ada yang berani menjamin bahwa jika mereka cukup lancang untuk bertanya, mereka tidak akan membuat pihak lain marah dan terlempar ke jalan kuno kelas 1 yang terkuat. Kalian akan menghadapi berbagai macam bahaya di jalan kuno. Selama periode ini, tentu saja, kalian juga akan memperoleh beberapa keuntungan kecil. Saya sarankan agar kalian menyimpan semua keuntungan kalian dan menukarnya dengan beberapa sumber daya yang berguna di jalan kuno. Ada 9 jalan kuno. Setiap kali anda melewati salah satunya, anda akan menemukan area penerimaan tamu. Seperti kota, ada banyak hal yang bisa anda tukarkan di sana. Namun, anda hanya bisa melihat para kultifator yang memasuki jalan kuno dan tetap berada di jalan kuno itu. Jika anda ingin melihat semua kultifator, anda harus sampai di jalan kuno itu hidup-hidup. Jalan kuno dari jalan kuno kelima adalah tempat berkumpul pertama. Semua kultifator yang memasuki jalan kuno dan berhasil sampai di sana ada di sana. Tempat berkumpul kedua adalah jalan kuno dari jalan kuno ke-9, yang juga merupakan akhir dari perjalanan kalian. Maksudmu, akan ada banyak orang di jalan kuno kelima, termasuk mereka yang memasuki jalan kuno sebelumnya. Suara penjaga itu tiba-tiba terputus. Semua orang melihat kesumber suara dan melihat Zichen. Dialah yang baru saja berbicara. Mereka kagum dengan keberaniannya. Penjaga itu menatap Zichen. Zichen mengangkat kepalanya dan menatap penjaga itu. Tatapan matanya sedingin pisau. Huff. Sambil mendengus dingin, sang penjaga mencipir. Benar sekali. Ada beberapa kultifator yang memasuki jalan kuno di masa lalu. Mereka sedang memulihkan diri dari luka-luka mereka, atau takut akan bahaya di jalan kuno. Mereka tidak berani memasuki kedalaman, jadi mereka tinggal di sana dan menunggu kematian. Begitu Anda mencapai jalan kuno dari jalan kuno kelima, Anda akan punya pilihan. Anda tinggal di belakang, atau Anda terus maju. Jika kau tetap tinggal, kau akan tinggal di sini selamanya, tanpa ada kesempatan untuk pergi. Jika kau terus maju dan mencapai jalan kuno di jalan kuno ke-9, kau akan punya pilihan kedua. Kali ini, kau dapat memilih untuk tinggal, masuk lebih dalam, atau pergi. Mata penjaga itu berkilat mengejek. Tentu saja, bagi kalian semua, itu masih terlalu jauh. Setidaknya 90% dari kalian akan mati di jalan kuno. Sedangkan untuk kalian bertiga, jangan pernah berpikir tentang itu. Fakta bahwa kalian dapat mencapai jalan kuno dari jalan kuno ke-5 sudah menunjukkan bahwa kalian memiliki keberuntungan. Huff. Kali ini, orang yang mendengus adalah Zichen. Dia akan menginjakan kaki di jalan kuno pertama. Dia tidak menyembunyikan ketidakpuasannya terhadap penjaga itu. Dia tampaknya masih punya banyak hal untuk dikatakan, tetapi sikap Zichen telah membuat penjaga lorong itu tidak senang. Dia sama sekali tidak mengungkapkan apapun tentang jalan kuno. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, jalan kuno telah terbuka. Begitu dia selesai berbicara, penjaga lorong itu menembakkan seberkas energi. Seberkas energi ini luar biasa terang, dan melesat langsung ke langit. Pada saat yang sama, dua berkas energi lagi muncul dari dua arah lain. Dua ahli lainnya sudah mulai bergerak. Tiga sinar energi terbang ke langit, saling terkait dan berputar di udara. Kemudian, mereka membentuk sebuah pintu besar. Cahaya di pintu terus berubah. Saat cahaya berubah, aura yang berbeda dipancarkan dari pintu. Ini adalah lorongnya. Lorong ini terbagi menjadi tiga, enam, dan sembilan tingkatan. Kecuali lorong tingkat pertama, yang mengharuskan orang-orang tertentu untuk masuk. Memasuki lorong-lorong lainnya bergantung pada keberuntungan. Penjaga itu menundukkan kepalanya lagi. Setelah melihat ke arah kerumunan, matanya kembali menatap Zichen. Tiba-tiba, senyum misterius muncul di wajahnya. Dia bertanya, apakah kalian semua berpikir bahwa jalan kuno kelas satu adalah jalan kuno terkuat? Semua orang terdiam. Tak seorang pun berkata apa-apa, tetapi mereka juga tidak membantah. Hanya pemilik kedai yang tampaknya memikirkan sesuatu. Ekspresinya berubah. Dia berkata, Sophie, apa yang sedang kamu lakukan? Sophie menunjuk Zichen dan dua orang lainnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, sebelum lorong itu terbuka, aku akan mengirim mereka ke jalan kuno terkuat. Jalan kuno terkuat adalah jalan kuno kelas satu, kata pemilik kedai itu lagi. Suaranya sangat tegas. Aku adalah penjaga lorong itu. Akulah yang paling tahu apakah jalan kuno terkuat itu adalah jalan kuno kelas satu atau tidak. Senyum di wajah Sophie berubah dingin lagi. Hati Zichen tiba-tiba hancur. Dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Jalan kuno terkuat yang sebenarnya tampaknya bukan jalan kuno kelas satu. Ada jalan lain, Sophie, yang awalnya ingin membuka jalan kuno kelas satu untuk mereka, memutuskan untuk membuka jalan kuno terkuat yang sebenarnya untuk mereka karena dia telah membuatnya marah dengan kata-katanya. Apa kau gila? Mereka bertiga masih anak-anak. Kenapa kau marah pada anak-anak? Mata pemilik kedai itu membelalak. Mereka bahkan tidak peduli dengan penjaga lorong. Tentu saja, mereka sangat percaya diri dengan kekuatan tempur mereka. Selain itu, saya merasa mereka memenuhi syarat untuk memasuki ujian terkuat. Kau gila. Kau benar-benar gila. Bagaimana bisa kau berdebat dengan beberapa anak kecil? Teriak pemilik kedai. Akulah penjaga lorong ini. Akulah yang berhak menentukan jalan kuno mana yang akan dibuka, kata Sophie dingin. Iya, kau adalah penjaga lorong ini. Tapi jangan lupa bahwa ada juga penjaga jalan kuno di sini. Pemilik kedai menoleh dan menatap lelaki tua yang acuh tak acuh itu. Ia berkata, Pak tua, Sophie ingin membuka ujian terkuat untuk ketiga anak ini yang bahkan belum berada di tahap akhir alam inti dalam. Mengapa kau tidak menghentikannya? 463 Lelaki tua yang dipanggil sang penjaga itu memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Ia seperti seorang penonton, mengamati semuanya dengan tenang. Setelah pemilik kedai berbicara, ia menoleh untuk melihat pemilik kedai dan berkata, Ini adalah wewenang penjaga lorong. Mendengar ini, pemilik kedai mengangkat alisnya dan berkata dengan keras, Otoritas. Otoritas omong kosong apa. Jika mereka memasuki jalan kuno kelas satu, mereka bertiga masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi jika mereka memasuki jalan kuno terkuat, mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali. Ini jelas mengirim mereka ke kematian mereka, mengirim beberapa orang kecil yang berbakat ke kematian mereka. Apakah kamu tahu itu? Orang tua itu menatap pemilik kedai, lalu menatap kelompok Zichen dan berkata dengan tenang, memasuki lorong menuju starting ground sama saja dengan mengirim mereka menuju kematian. Dua dari tiga orang setuju. Tiga lawan dua, kelompok Zichen memasuki jalan kuno terkuat tanpa ketegangan apapun. Hati Zichen hancur berkeping-keping. Dia tidak berani membantah. Tindakan impulsifnya hari ini telah melukai biksu dan kera iblis itu. Dia tidak ingin melukai Lin Sui dan Su Mengyao, yang mungkin akan masuk ke sini di masa depan. Para petani di sekitar semuanya memperlihatkan ekspresi bangga di wajah mereka. Memasuki jalan kuno kelas satu saja sudah cukup buruk. Siapa yang mengira bahwa mereka akan memasuki jalan kuno terkuat? Ini hebat. Melihat sikap pemilik kedai, mereka tahu bahwa mereka pasti akan mati. Sufi mengangkat kepalanya dan menatap portal di udara. Portal itu memancarkan cahaya, disitulah lorong itu berada. Namun, sesaat kemudian, tangan Sufi mulai membentuk segel. Saat segel rumit itu jatuh, aura yang lebih mengerikan beredar di portal itu. Saat segel jatuh, portal itu melebar. Aura yang mengerikan dan tirani benar-benar keluar dari portal itu. Bersamaan dengan aura yang mengerikan ini, terdengar pula tawa yang maniak. Haha, seseorang telah membuka jalan kuno yang terkuat. Luar biasa, sudah lama sekali aku tidak mencicipi daging yang lesat. Anak kecil, cepatlah masuk. Bersamaan dengan suara gila ini, ada perasaan spiritual yang kuat. Perasaan spiritual ini melewati portal dan menyapu semua orang di alun-alun. Tiba-tiba, perasaan bahaya muncul di hati setiap orang. Kecuali tiga orang kuat, ekspresi semua orang berubah setelah merasakan aura ini. Termasuk mereka yang sangat ditakuti Zichen dan tidak merebutnya. Tentu saja, ini juga termasuk kelompok Zichen. Hehe, sepertinya kematian adalah satu-satunya jalan keluar. Banyak kultifator di sana mengejek dalam hati. Siapa di antara kalian yang akan masuk? Sophie menatap Zichen dan dua orang lainnya sambil tersenyum dingin. Siapa di sini? Tidak ada rombongan yang datang. Masuklah, semuanya. Sudah lama sekali aku tidak makan daging, terutama daging manusia yang lesat. Suara kejam tadi terdengar lagi dari pintu. Aku akan melakukannya. Suara kera iblis dan biksu itu terdengar di saat berikutnya. Namun, saat mereka berdua melangkah maju, Zichen telah berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit. Semoga kalian semua beruntung. Jika kita punya kesempatan untuk bertemu lagi di kehidupan ini, kita pasti akan minum dan mengobrol dengan riang. Itulah kata-kata yang diucapkan Zichen sebelum melangkah ke jalan kuno. Setelah selesai berbicara, dia bergegas masuk ke lorong. Haha, manusia, aku akan memakan lenganmu terlebih dahulu. Tepat saat Zichen bergegas masuk ke lorong, suara dari sebelumnya terdengar lagi, diikuti oleh seruan Zichen. Setelah itu, tidak ada lagi suara yang datang dari pintu, dan aura mengerikan itu juga surut. Ekspresi semua orang berubah sekali lagi. Mungkinkah Zichen yang sangat kuat telah meninggal begitu dia masuk? Dia orang yang setia, tapi dia juga orang yang tidak bertahan lama. Sophie tersenyum. Pintu kedua muncul. Setelah pintu ini muncul, semua orang merasakan aura yang sangat menindas menyerang mereka. Aura itu membuat mereka sangat tidak nyaman. Meskipun tidak ada suara yang keluar dari lorong ini, aura berbahaya itu tidak sedikitpun lebih lemah dari aura yang dimasuki Zichen. Pandangan Sophie tertuju pada mereka berdua, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Sikra Iblis menyerbu ke lorong. Memangnya kenapa kalau ini ujian terkuat? Aku, Sikra pertempuran pembelah surga, selalu menjadi yang terkuat. Suara heroik Sikra Iblis terdengar. Setelah itu, lorong itu ditutup. Banyak hati orang bergetar ketika mendengar kata-kata Kera Iblis. Ras asing, Kera pertempuran pemecah surga. Tidak heran Kera hitam begitu kuat. Itu adalah garis keturunan Kera pertempuran pemecah surga. Di benua langit bela diri, ada banyak pasukan manusia yang memiliki catatan tentang garis keturunan Kera perang pembelah langit. Garis keturunan ini sangat kuat. Ketika Ras asing menyerbu saat itu, mereka telah menyebabkan dunia bergetar. Pandangan Sophie tertuju pada Tyron. Sekarang giliranmu. Amitabha. Setelah lorong ketiga terbuka, Tyron melantunkan mantra Buddha dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, menyerbu masuk. Tyron menghilang, dan pintu perlahan tertutup. Aura mengerikan yang tidak lebih lemah dari dua aura sebelumnya juga perlahan menghilang. Sekarang setelah tiga lawan yang kuat itu menghilang, semua orang menghela nafas lega. Sekarang, saatnya untuk menguji keberuntungan mereka. Baik itu jalan kuno tingkat kedua atau kesembilan, semuanya bergantung pada keberuntungan. Namun siapa sangka sebelum mereka mencapai tahap itu? Aura mengerikan dari pintu itu perlahan menghilang, digantikan oleh aura yang sedikit lebih lemah. Aura itu menyebar dari pintu, menyapu seluruh alun-alun. Berikutnya adalah jalan kuno tingkat pertama. Itu adalah jalan kuno terkuat yang kalian semua bicarakan sebelumnya. Siapa yang ingin masuk? Sophie menatap semua orang dan berteriak. Mendengar ini, semua orang tanpa sadar mundur beberapa langkah. Lelucon macam apa ini? Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menghindari jalan kuno ini. Huff! Dasar sampah. Ketiga orang itu tidak jauh lebih kuat dari kalian semua, tetapi mereka berani memasuki jalan percobaan, yang bahkan lebih kuat dari jalan kuno tingkat pertama. Lihat kalian, kalian bahkan tidak berani memasuki jalan kuno tingkat pertama. Sophie mencipir. Jika kelompok Zichen yang terdiri dari tiga orang mendengar ini, mereka pasti akan menangis. Semua orang tahu apa yang sedang terjadi, jadi mereka tidak terpancing. Hanya beberapa orang yang ekspresinya berubah. Mereka percaya bahwa jika kelompok tiga orang Zichen punya pilihan, mereka bahkan tidak akan memasuki jalan kuno tingkat pertama. Mereka hanya akan mengandalkan keberuntungan untuk memasuki jalan kuno tingkat kedua hingga ke sembilan. Seperti yang diduga, kalian benar-benar sampah. Kalian bahkan tidak berani memasuki jalan kuno tingkat pertama. Karena kalian begitu pengecut, aku akan memberimu keberanian. Begitu Sophie selesai berbicara, ia segera menunjuk seorang laki-laki di antara kerumunan. Dengan ini, Sophie menggunakan otoritasnya sebagai penjaga lorong. Seberkas cahaya melesat keluar dari pintu tingkat pertama, membawa kekuatan aturan jalan kuno, dan mendarat di tubuh pemuda itu. Ditutupi oleh sinar cahaya ini, ekspresi pemuda itu berubah drastis. Cahaya melonjak di sekujur tubuhnya saat ia mencoba melepaskan diri dari sinar energi ini. Tidak buruk, teruslah gunakan kekuatanmu sepenuhnya. Jika kau dapat melepaskan diri dari belenggu jalan kuno tingkat pertama, maka selamat. Kau memenuhi syarat untuk memasuki jalan kuno terkuat, suara Sophie terdengar lagi. Di bawah kata-kata yang jelas-jelas mengancam ini, pemuda itu langsung berhenti meronta dan membiarkan sinar cahaya mengikatnya. Kemudian, dia terbang ke udara dan memasuki jalan kuno tingkat pertama. Keheningan memenuhi area itu. Pada saat ini, semua orang merasa seperti daging di talenan. Mereka seperti domba yang menunggu untuk disembeli, diam-diam menunggu untuk dipanggil. Benar saja, Sophie menunjuk seorang pemuda lainnya. Pemuda ini adalah pemuda yang sering muncul di bar. Ketika Zichen pertama kali muncul, dia bahkan tidak melihat ke arah Zichen. Akhirnya, dia angkat bicara karena Zichen membuang-buang anggur. Ditutupi oleh cahaya, pemuda itu tersenyum pahit. Sosoknya terbang ke udara dan menghilang setelah memasuki lorong. Kemudian, Sophie menunjuk jarinya lagi. Kali ini, orang kedua yang duduk sendirian di bar itu. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan bersikap rendah hati. Tertutup oleh cahaya, dia tidak dapat menghindari nasib memasuki jalan kuno tingkat pertama. Setelah tiga orang terpilih untuk memasuki jalan kuno tingkat pertama, banyak kultifator di kerumunan mengubah ekspresi mereka. Saat kau masuk, aku sudah sedikit memahami kekuatanmu. Untuk memastikan keseimbangan jalan kuno, saat kekuatanmu mencapai kisaran tertentu, kau harus memasuki jalan kuno tingkat pertama. Saat berbicara, Sophie menunjuk jarinya lagi. Seberkas cahaya dari jalan kuno tingkat pertama jatuh pada seorang manusia naga. Manusia naga ini adalah Long Feng. Sejak datang ke sini, Long Feng bersikap sangat rendah hati. Dia tidak pernah memasuki bar, juga tidak pernah berkelahi dengan siapapun. Namun sekarang, dia menjadi incaran Sophie. Aku, Long Feng, ingin mencoba jalan kuno tingkat pertama. Mata Long Feng berbinar. Dia mengabaikan seruan para manusia naga di sampingnya dan mengambil inisiatif untuk bergegas ke lorong. Ekspresi semua orang menjadi rumit. Jelas, mereka yang cukup beruntung untuk memasuki jalan kuno tingkat pertama adalah orang-orang yang benar-benar kuat. Mereka yang tidak terpilih juga relatif lemah. Sophie kemudian memilih lebih dari sepuluh orang, dan semuanya memasuki jalan kuno tingkat pertama. Kali ini, hampir 20 orang memasuki jalan kuno tingkat pertama. Tiga orang memasuki jalan kuno terkuat, dan sisanya mungkin orang-orang yang mencoba peruntungan mereka. Di antara mereka, orang-orang seperti Yao Tingfei, yang sebelumnya memiliki ekspresi yang kuat, tidak dipilih. Ini tidak diragukan lagi merupakan meremehkan kekuatan pertempuran pihak lain. Ini membuat ekspresi orang lain menjadi sangat buruk. Berikutnya adalah jalan kuno tingkat kedua. Apakah ada yang mau masuk? Jika tidak, lorong akan dibukakan untukmu. Pintu di atas kepala Sophie berubah lagi, dan jalan kuno tingkat kedua pun muncul. Aku pergi dulu. Yao Tingfei berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas masuk. Meskipun dia tidak ingin memasuki jalan kuno tingkat pertama, itu tidak berarti dia bisa menerima kenyataan bahwa dia tidak terpilih. Oleh karena itu, dia harus memasuki jalan kuno tingkat kedua. Selain Yao Tingfei, ada banyak eksistensi kuat yang tidak terpilih. Mereka semua berubah menjadi sinar cahaya dan menyerbu masuk. Kali ini, lebih dari 200 dari 3.000 pembudidaya memasuki jalan kuno tingkat kedua. Setelah 200 orang ini, jalan kuno tingkat kedua ditutup. Setelah itu, pintu di langit membesar lagi, memenuhi seluruh langit. Selanjutnya, kalian bisa masuk sendiri. Suara Sophie terdengar acuh tak acuh. Jelas, dia sudah kehilangan minat pada orang-orang ini. Tanpa perlu instruksi Sophie, semua orang berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas ke lorong sampai orang terakhir menghilang. Setelah semua kultifator masuk dan menutup pintu, Sophie mendengus dingin. Huh, jika kamu memasuki jalan kuno lainnya, kamu akan lemah bahkan jika kamu keluar hidup-hidup. Kamu akan ditekan oleh yang lain. Lebih baik tidak masuk. Setiap orang punya ambisinya masing-masing. Sophie, kenapa kamu peduli dengan hal ini? Pemilik kedai itu tersenyum, lalu menatap Sophie dan lelaki tua itu. Ia bertanya dengan serius, apakah kalian berdua benar-benar berpikir mereka bertiga bisa keluar hidup-hidup. 464 Di jalan kuno ujian terkuat, Zichen berlari untuk menyelamatkan diri. Sebelum datang ke sini, dia sudah bersiap untuk yang terburuk. Namun, ketika dia benar-benar melangkah masuk, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan tempat ini. Ini adalah jalan kuno ujian terkuat, tetapi karena ini disebut ujian, seharusnya peluang untuk bertahan hidup sangat kecil. Namun, sejak Zichen masuk, dia dikejar. Jika dia tidak cukup cepat, dia pasti sudah mati sejak lama. Sialan, di mana jalan kuno kedua ini, gerutu Zichen dalam hatinya. Meskipun disebut jalan kuno, lebih tepat untuk menyebutnya dunia kecil. Tempat ini luas dan tak terbatas, dan Zichen belum mencapai ujungnya. Namun, ini adalah dunia kecil yang sunyi. Selain para pengejar, Zichen belum melihat makhluk hidup apapun. Ledakan. Di belakangnya, energi melonjak hebat, dan semburan ki menyebar melalui udara. Sosok tinggi melangkah keluar dari langit, memegang bila panjang yang hitam seperti tinta di tangannya. Tapi bila bersinar dengan cahaya dingin. Dalam beberapa hari terakhir, bila hitam ini telah menyebabkan banyak masalah bagi Zichen. Sosok tinggi itu memegang bila hitam dan mengenakan baju besi hitam. Helm hitam pekat menutupi seluruh wajahnya, dan hanya matanya yang tanpa emosi yang terlihat. Selain bila hitam di tangan kanannya, sosok itu juga memegang perisai hitam dengan kekuatan pertahanan super di tangan kirinya. Melihat Zichen melarikan diri, sosok tinggi itu memegang erat bila hitam itu dan menebas ke depan. Cahaya bila hitam pekat melonjak keluar dari ujung bila itu, dan dengan aura yang mengerikan, bila itu menebas ke arah Zichen. Ha! Zichen berteriak saat bahaya datang. Tombak jiwa naga muncul di tangannya. Setelah raungan naga yang mengguncang langit, Zichen mengayunkan tombaknya, dan hantu naga guntur bergegas menuju cahaya pedang. Kedua energi itu bertabrakan di udara, dan energi dahsyat itu terus-menerus bersentuhan. Dalam sekejap, area dalam radius seribu meter berubah menjadi zona kehancuran yang gelap. Wajah Zichen yang sudah pucat menjadi semakin pucat setelah serangan ini. Bayangan hitam ini seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Tidak hanya kuat, tetapi senjata di tangannya juga tidak lebih lemah dari tombak jiwa naga. Terlebih lagi, setiap kali mereka saling berhadapan, Zichen akan mengalami beberapa luka. Di sisi lain, lawannya selalu mampu menghindari gelombang kejut energi dengan perisai hitamnya. Manusia, mati. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit. Bayangan hitam tadi melesat keluar dari energi yang bergejolak itu sambil memegang perisai hitam di tangannya. Pedang panjang di tangannya menebas langsung ke arah Zichen. Zichen segera mundur dan mengacungkan tombaknya. Sekali lagi, tombak jiwa naga melesat keluar seperti naga petir. Seluruh tubuhnya bersinar terang saat melepaskan energi yang kuat. Tempat kedua energi itu bersentuhan, area kehancuran lainnya terbentuk. Karena Zichen tidak dapat menghindar tepat waktu, ia terkena gelombang kejut energi tersebut. Darah dan ki dalam tubuhnya bergejolak, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Tidak ada gunanya. Aku tidak bisa dibunuh. Manusia, kau harus mengambil inisiatif untuk mati dan biarkan aku menikmati makanan lesat itu. Ngomong-ngomong, aku sudah lapar. Tawa mengerikan itu terdengar lagi. Bayangan hitam itu melesat keluar lagi dengan perisai hitamnya. Aura energi di sekitar tubuhnya masih sama. Bukan saja tidak terluka, tetapi juga tampaknya tidak menghabiskan energi apapun. Tak satupun manusia yang memasuki jalan kuno ini berhasil lolos dari tanganku. Manusia, terimalah takdirmu. Bayangan hitam itu melesat keluar dan menebas lagi dengan bilah pedangnya. Serangannya masih sama ganas dan mengerikannya seperti sebelumnya. Zichen tidak berdaya. Setelah bentrokan sederhana, dia hanya bisa terus menghindar. Dia selalu menjadi orang yang mengambil inisiatif dalam pertempuran, tetapi dia terus menghindar dalam konfrontasi dengan bayangan hitam. Ketika dia mencari jalan keluar, dia melihat banyak kerangka manusia di dunia kecil itu. Daging pada kerangka-kerangka itu sudah lama menghilang. Dia tidak tahu apakah mereka telah membusuk atau dimakan oleh bayangan hitam itu. Namun, tidak peduli yang pertama atau yang terakhir, itu membuktikan bahwa ini adalah seorang kultifator manusia yang telah memasuki jalan kuno terkuat. Karena mereka berani memasuki tempat ini, kekuatan tempur mereka secara alami kuat. Namun, mereka sudah mati. Terlebih lagi, keberadaan yang mengejar mereka dengan kecepatan yang sangat cepat memang memberi orang perasaan bahwa mereka tak terkalahkan. Dalam proses melarikan diri, konsumsi Zichen juga meningkat. Selama waktu ini, dia tidak menemukan jalan keluar dari dunia kecil itu, tetapi dia melihat lebih banyak kerangka. Beberapa kerangka bahkan bersinar, dan ada sedikit fluktuasi energi spiritual di dalamnya. Jelas, ini adalah kekuatan yang nyata. Selain itu, mereka belum lama meninggal. Seharusnya lebih dari seribu tahun atau sepuluh ribu tahun. Sama seperti sebelumnya, bayangan hitam itu dengan cepat menyusulnya dan terus menebas dengan bilahnya. Kali ini, cahaya bilahnya justru 30% lebih tajam dari sebelumnya. Selama pertempuran sengit itu, bayangan hitam itu tidak hanya tidak menghabiskan energi, tetapi juga menjadi lebih kuat. Ini sebagian karena Zichen semakin lemah, tetapi lebih karena bayangan hitam itu memang menjadi lebih kuat. Manusia, aku lapar. Aku tidak ingin bermain lagi. Ayo bertarung untuk menentukan pemenangnya. Aura bayangan hitam itu mulai membumbung tinggi, menjadi semakin ganas. Pada saat yang sama, sebuah pikiran spiritual yang kuat keluar dari lautan kesadaran bayangan hitam itu. Pikiran spiritual itu sebanding dengan sambaran petir, yang menyambar ke arah Zichen. Zichen mengerahkan pikiran spiritualnya untuk membela diri. Sambil mengerang pelan, Zichen batuk setegup darah. Ia merasa seolah-olah lautan kesadarannya akan meledak. Tanpa diduga, pikiran spiritual bayangan hitam itu juga sangat menakutkan. Wajah Zichen sudah pucat. Pikiran spiritualmu tidak lemah. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa menghalanginya. Bayangan hitam itu mendengus dingin. Kemudian, pikiran spiritual yang kuat meninggalkan tubuhnya lagi dan mengamuk ke arah Zichen seperti sambaran petir. Cahaya perak menyala di punggung Zichen, dan sayap petir surgawi pun muncul. Sambil menghalangi serangan pikiran spiritual bayangan hitam itu, dia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mundur. Pada akhirnya, setelah menahan serangan pikiran spiritual bayangan hitam tiga kali, Zichen berubah menjadi seberkas cahaya dan berhasil melarikan diri lagi. Tepat saat Zichen terbang menjauh, mata bayangan hitam itu berkedip dan bergumam, sungguh daya tahan yang kuat. Jika itu manusia lain, mereka pasti sudah mati sejak lama. Kali ini, Zichen menunjukkan kecepatannya yang luar biasa dan terbang menuju ujung dunia. Ia bagaikan anak panah yang dilepaskan dari busurnya, bergerak maju dalam garis lurus. Selama waktu ini, Zichen telah terbang sejauh puluhan ribu mil hingga energi tertinggi di perut benar-benar habis. Kali ini, aku seharusnya tidak bisa mengejarnya. Aku harus mencari jalan keluar dan meninggalkan tempat ini. Zichen mengeluarkan pil penyembuhan darah dan menelannya. Efek dari pil penyembuhan darah sebanding dengan pil harta karun kecil. Luka-luka Zichen yang tidak serius pun sembuh dengan cepat. Pada saat yang sama, Zichen menelan pil lain untuk memulihkan pikiran spiritualnya yang terluka. Dalam waktu kurang dari satu menit, luka-luka Zichen telah sembuh total. Akan tetapi, energi dalam tubuhnya masih dalam keadaan kosong. Hampir tidak ada energi spiritual di dunia ini. Mustahil untuk menyerap energi dari dunia luar untuk pulih. Dalam keputus asaan, Zichen hanya bisa menelan pil vitalitas darah. Saat dia tengah mempertimbangkan apakah akan menelan pil vitalitas darah biasa atau pil vitalitas darah khusus, kekosongan di belakangnya bergetar lagi. Bocah, di duniaku, kau tidak bisa melarikan diri. Suara bayangan hitam itu terdengar lagi. Ekspresi Zichen langsung berubah. Dia terkejut. Bagaimana ini mungkin? Aku sudah menunjukkan kecepatanku yang ekstrim, tetapi dia mengejarku dengan sangat cepat. Tepat saat dia berteriak ketakutan, bayangan hitam itu muncul dari cakrawala. Saat mendekat, bila hitam di tangannya terangkat tinggi sekali lagi. Kau sudah menghabiskan seluruh energimu. Mati saja. Bayangan hitam itu mengayunkan pedangnya ke arah Zichen lagi. Zichen hanya bisa menelan pil vitalitas darah khusus untuk memulihkan energinya dengan cepat. Setelah menghalangi serangan bayangan hitam itu, dia mencari kesempatan lain untuk melarikan diri. Serangan bayangan hitam itu sangat ganas, tetapi Zichen selalu dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Namun, setelah berlari jauh, bayangan hitam itu selalu dapat mengejarnya dan meluncurkan serangan baru. Waktu terus berlalu saat ia berlari dan berhenti. Namun, di tempat yang tak ada malam ini, Zichen tidak dapat menghitung dengan tepat perjalanan waktu. Karena tidak dapat merasakan aliran waktu, Zichen hanya dapat menghitung berdasarkan jumlah pil vitalitas darah yang telah ditelannya. Sejauh ini, dia telah menelan lima pil vitalitas darah khusus. Ini berarti bahwa Zichen telah menghabiskan seluruh energinya lima kali selama pengejaran. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah menelan pil vitalitas darah ke-6, wajah Zichen kembali dipenuhi kebingungan. Kecepatan bayangan hitam itu jelas tidak secepat dia, tetapi dia masih mampu mengejarnya setelah meninggalkannya jauh di belakang. Terlebih lagi, di dunia tanpa energi ini, dia telah menghabiskan banyak energi. Namun, energi bayangan hitam itu tidak hanya tidak terkuras, tetapi malah menjadi lebih kuat. Situasi bayangan hitam itu membuat Zichen merasakan perasaan yang sangat aneh. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi bayangan hitam itu untuk menyusulnya lagi. Kali ini, Zichen mulai berlari begitu melihat gerakan aneh di cakrawala. Sambil berlari, dia terus memikirkan keanehan bayangan hitam itu. Sambil berlari, Zichen tentu saja melihat banyak rangka manusia yang bersinar lagi. Wajah Zichen semakin dipenuhi kebingungan. Ia merasa seolah-olah ada lapisan kabut di benaknya. Ia hanya tinggal sedikit lagi untuk melihat tempat ini. Kabut. Zichen tiba-tiba terkejut. Kemudian, matanya mulai bersinar. Seolah-olah sambaran petir telah menyambar lautan kesadarannya, menerangi lautan kesadarannya dan menghilangkan semua kabut. Jadi begitulah adanya. Seolah-olah dia telah tercerahkan, Zichen tiba-tiba tercerahkan. Dia mengerti alasan dibalik semua kebingungan itu. Dia langsung mengerti semua masalah sebelum dan sesudahnya. Setelah memahami semuanya, Zichen berhenti berlari. Sebaliknya, dia berbalik dan melihat ke arah datangnya bayangan hitam itu. Dilihat dari waktunya, seharusnya sudah tiba sebentar lagi. Wajah Zichen dipenuhi dengan keyakinan. Benar saja, tak lama kemudian sebuah getaran datang dari cakrawala. Bayangan hitam tinggi itu sekali lagi datang sambil membawa pedang. Haha, matilah kau manusia. Ketika bayangan hitam itu tiba, ia masih tertawa terbahak-bahak. Ia siap menebas dengan pedangnya. Namun, tiba-tiba ia menyadari bahwa manusia di depannya kali ini sangat tidak biasa. Manusia itu tidak mengeluarkan senjata untuk menghalanginya, juga tidak langsung melarikan diri. Sebaliknya, ia diam-diam menatapnya. Jejak kebingungan muncul di wajah yang ditutupi helm. Bayangan hitam itu tidak langsung menyerang. Namun, jejak kebingungan ini segera menghilang. Bayangan hitam itu mencibir. Apa? Kau tahu kau tidak bisa lepas dari genggamanku, jadi kau tidak lari dan menunggu kematian. Saat berbicara, bayangan hitam itu mendekati Zichen. Aura yang mengerikan menyerang Zichen. Perasaan tertekan memenuhi langit. Iya, aku tidak berencana untuk lari. Zichen tersenyum. Baiklah, karena kau begitu bijaksana, aku akan memberimu kesempatan untuk bunuh diri. Jika kau bunuh diri, aku bisa melepaskan tubuhmu dan tidak akan memakan daging dan darahmu, kata bayangan hitam itu sambil mendekat. 465 Zichen mengambil inisiatif untuk melangkah maju, tetapi bayangan hitam itu berhenti. Matanya berkedip, dan wajahnya di balik topeng terus berubah. Senyum sinis di wajah Zichen semakin kuat. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, dan napasnya yang kuat berada dalam keadaan tidak aktif. Melihat Zichen yang mendekat, bayangan hitam itu penuh dengan niat membunuh. Dia tiba-tiba tertawa, kau ingin bertarung denganku. Kau mencari kematian. Napas di sekitar bayangan hitam itu menjadi semakin menakutkan, seperti binatang buas yang tak tertandingi. Kekuatannya yang mengerikan mengganggu ruang di sekitarnya, dan ruang itu mulai terdistorsi. Kekuatan ruang terus mendatangkan malapetaka. Manusia, hari ini aku akan memperlihatkan kepadamu kemampuan bertarungku yang sebenarnya. Aku berjanji, dengan satu serangan, kau akan mati tanpa mayat yang utuh. Di bawah napas mengerikan itu, bayangan hitam itu seperti iblis. Kekuatan ruang terus mendatangkan malapetaka. Kekuatan ini dapat dengan mudah menghancurkan seorang master dan yuan, dan napasnya dapat menyebabkan ruang bergetar dan terdistorsi. Jelas, kemampuan tempur bayangan hitam telah mencapai tingkat yang tak terkalahkan. Namun, menghadapi kekuatan ruang, wajah Zichen tidak berubah, dan dia tidak berhenti. Dia berjalan lurus ke arah bayangan hitam, dan senyum di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi senyum mengejek. Sebelumnya, dia hanya menebak, dan tidak bisa seratus persen yakin tentang keanehan bayangan hitam itu. Namun, sekarang bayangan hitam itu telah membuat keributan seperti itu, Zichen yakin akan tebakannya. Dia menatap bayangan hitam di depannya dan berkata dengan nada mengejek, tidakkah menurutmu kau membuat terlalu banyak suara? Dengan kekuatan seperti itu, kau bahkan dapat membunuh seorang kultifator tahap asal manusia yang kembali dari jalan kuno, apalagi seorang master dan yuan sepertiku. Manusia, baguslah kau tahu betapa kuatnya aku. Sekarang kau masih punya waktu untuk lari. Begitu aku menyerang, kau pasti akan mati. Bayangan hitam itu berteriak lagi, dan napas yang menindas di sekelilingnya menjadi semakin kuat. Lari, kenapa aku harus lari? Kau tidak ingin membunuhku. Ayolah, aku akan berdiri di sini dan menunggumu membunuhku. Zichen berhenti ketika dia berada puluhan meter dari bayangan hitam itu. Bayangan hitam itu tampak terkejut dan tidak langsung menyerang. Senyum sinis Zichen semakin menjadi-jadi. Dia berkata, apa, kamu tidak berani menyerang. Jika kamu tidak berani menyerang, maka aku akan membunuhmu. Manusia, kau sedang mencari kematian. Sosok hitam itu menggertakkan giginya dan berteriak. Ia mengangkat bila hitam di tangannya lagi dan menebas Zichen. Terdengar ledakan keras di langit, seolah-olah langit runtuh. Suaranya bergema di seluruh dunia kecil. Kekosongan yang terdistorsi dipotong-potong oleh pedang. Cahaya pedang besar turun dari langit dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Saat bila pedang itu menebas, aura di sekitar sosok hitam itu menjadi semakin tirani. Tawa tajam dan menusuk telinga terdengar dari mulutnya. Zichen mengangkat kepalanya untuk melihat Armageddon Blood Force. Senyum dingin muncul di wajahnya. Dia tidak menggunakan Dragon Soul Spear. Sebaliknya, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk Blood Light dengan jari tengahnya. Pada saat ini, tidak banyak energi yang mengalir di jari tengah. Menghadapi serangan sekuat itu, tindakan Zichen tidak diragukan lagi akan mendatangkan kematian. Namun, ketika sosok hitam itu melihat serangan balik Zichen, matanya tiba-tiba membelalak. Wajahnya yang tertutup topeng tampak terkejut. Cahaya pedang jatuh, dan ruang di sekitar Zichen hancur. Sebuah lubang hitam besar muncul di depan Zichen. Itu seperti mulut besar dari dunia bawah yang ingin menelannya. Cahaya pedang setinggi langit di atas kepalanya menebas dengan aura yang mengerikan. Pada saat berikutnya, cahaya pedang dan lubang hitam tiba di depan Zichen pada saat yang bersamaan. Namun, pemandangan aneh terjadi. Ketika lubang hitam berada satu meter dari Zichen, lubang itu tidak dapat bergerak lebih jauh. Cahaya pedang besar itu secara otomatis menghilang ketika bersentuhan dengan jari Zichen. Ketika jatuh dari langit, kekuatan cahaya pedang itu sangat mengerikan. Namun, ketika diredupkan oleh jari, ia memancarkan energi yang sangat lemah. Cahaya pedang menghilang, dan fenomena aneh antara langit dan bumi menghilang. Lubang hitam besar di depan Zichen juga menghilang. Senyum Zichen semakin lebar, dan dia tampak lebih percaya diri. Dia telah menebak dengan benar dan bertaruh dengan benar. Semuanya hanyalah ilusi. Namun, menghadapi serangan pedang yang begitu nyata dan mengerikan tanpa bergerak, Zichen merasa cukup tertekan. Unggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatanku? Mengapa kekuatanku begitu lemah? Itu kamu. Sihir macam apa yang kamu gunakan? Melihat serangannya tidak berhasil, sosok hitam itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan aneh. Kau masih berpura-pura. Apa kau pikir ini menyenangkan? Wajah Zichen penuh dengan penghinaan. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Itu kau. Kau pasti menggunakan sihir. Sosok hitam itu terus mengarahkan pedangnya ke arah Zichen, tetapi dia tidak melancarkan serangan kedua. Ilusi Anda sangat nyata, tetapi ada terlalu banyak celah. Zichen menatap sosok hitam di depannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jalan kuno menuju ujian belum dibuka selama puluhan ribu tahun. Namun, Anda pikir Anda cukup pintar untuk menciptakan mayat para kultifator yang meninggal dalam waktu puluhan ribu tahun. Celah ini terlalu besar. Sosok hitam itu berhenti menangis dan menatap Zichen. Dia berkata dengan dingin, seperti yang diduga, kau sudah melihatnya. Ini baru celah pertamamu. Celah kedua adalah bahwa di dunia ini tanpa sedikitpun kiroh langit dan bumi, seranganmu yang kuat sebenarnya tidak menghabiskan energimu. Selain itu, kecepatanku jauh melebihi kecepatanmu, tetapi kau selalu dapat menemukanku di waktu yang tepat. Tatapan mata sosok hitam itu menjadi lebih dingin. Dia mendengus dan berkata, Memangnya kenapa kalau kamu tahu ini ilusi? Kamu hanya bisa melihatnya, tapi kamu tidak bisa menghancurkannya. Bagaimana saya tahu kalau saya tidak mencobanya? Dengan itu, Zichen berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan menyerang sosok hitam itu. Ini adalah pertama kalinya dia mengambil inisiatif untuk menyerang sejak memasuki dunia binatang purba. Mengetahui bahwa ini adalah ilusi, serangan Zichen jauh lebih sederhana. Tidak ada energi yang melonjak di sekelilingnya. Semua energi itu tertidur di dalam tubuhnya dan hanya akan muncul ketika ia menyerang. Seperti kilat, Zichen tiba di depan sosok hitam itu dan meninju. Cahaya tinju keemasan muncul di permukaan tubuh Zichen. Semua energi dan aura tertahan. Ledakan. Ruang di sekitar Zichen hancur. Aura yang bergejolak menyebar dari sosok hitam itu. Pada saat yang sama, sosok hitam itu mengangkat pedangnya dan menebas Zichen. Dengan satu tebasan, kekosongan itu hancur. Kekuatan ruang angkasa terus berputar. Tidak ada gunanya. Selama aku tidak melepaskan energiku, seranganmu tidak akan bisa melukaiku. Setiap kali aku terdorong ke belakang, itu karena aku berada dalam ilusi. Aku terdorong ke belakang oleh energiku sendiri. Zichen mencibir sambil meninju bayangan hitam itu dengan tinjunya. Peng! Energi yang terkandung dalam tinju itu langsung menembus cahaya bilah pedang dan mengenai bayangan hitam itu, menyebabkan suara tumpul. Aura mengerikan bayangan hitam itu menghilang seperti gelembung, dan dia terlempar oleh Zichen. Aku tidak bisa mati di sini. Bahkan jika kau tahu ini ilusi, kau tidak bisa menghancurkannya. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Sosok hitam itu terlempar. Tidak ada luka di tubuhnya. Dia menatap Zichen dengan mata penuh kebencian. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang tidak bisa mati. Zichen tersenyum dingin. Dia melesat maju lagi. Kemudian, Zichen meninju. Cahaya tinju emas terus mengenai sosok hitam itu. Ledakan tumpul terdengar dari waktu ke waktu. Selama waktu ini, tubuh sosok hitam itu terus melonjak dengan aura ganas. Ruang dalam ilusi terus hancur karena aura ganas lawan. Tinju Zichen tidak memiliki aura yang kuat. Tingkat serangan ini sama sekali tidak dapat melukai sosok hitam itu. Hanya dapat membuat sosok hitam itu melayang. Setiap kali Zichen menyerang, sosok hitam itu akan meraung dan membalas dengan ilusi. Namun, semuanya hanyalah ilusi. Zichen tidak peduli. Zichen melesat ke samping sosok hitam itu lagi dan meninju lagi. Kekosongan di sekitar sosok hitam itu pecah lagi. Aura ganas yang melonjak menyapu dunia. Pada saat yang sama, cahaya pedang setinggi langit jatuh dan menebas Zichen lagi. Huff! Itu hanya tipuan kecil. Zichen mendengus jijik. Namun, dia tertawa dalam hatinya. Setelah menunggu begitu lama, dia akhirnya mendapat kesempatan untuk menghancurkan susunan itu. Tepat ketika sosok hitam itu mengira manusia itu akan mengabaikan serangannya seperti sebelumnya, ia mendapati manusia itu malah menarik tinjunya dan mulai membentuk segel. Segel-segel sederhana itu segera jatuh. Kemudian, dari lautan kesadaran Zichen, cahaya kemasan pikiran spiritual melesat keluar. Cahaya kemasan pikiran spiritual itu seluas lautan. Saat muncul, ia berubah menjadi naga emas dan menghantam cahaya pedang hitam itu. Tidak. Melihat ini, sosok hitam itu tiba-tiba berteriak panik. Zichen menggunakan semua pikiran spiritualnya untuk melancarkan serangan ini. Ini juga satu-satunya kesempatannya untuk menghancurkan susunan itu. Pikiran spiritual yang kuat itu bertabrakan dengan cahaya pedang sosok hitam itu. Cahaya kemasan dan hitam berkobar di langit. Ruang hancur karena benturan pikiran spiritual. Seperti cermin, dunia baru muncul di depan Zichen. Rangkaian ilusi telah hancur, dan dunia nyata pun muncul. Ini adalah tanah yang tandus. Tidak ada energi spiritual di dunia ini. Tanpa energi spiritual, tidak ada tumbuhan. Seluruh dunia tampak mati dan tak bernyawa. Sambil menunduk ke tanah, Zichen hanya melihat beberapa kerangka putih yang menyeramkan. Selain itu, Zichen juga melihat kerangka yang belum membusuk. Kerangka itu memegang pedang hitam di tangan kanannya, perisai hitam di tangan kirinya, dan mengenakan baju besi hitam. Sosok hitam dalam ilusi itu adalah kerangka, tetapi ia diciptakan oleh ilusi. Sosok hitam yang sebenarnya telah mati sejak lama. Wujud asli sosok hitam itu sudah mati. Zichen hanya meliriknya lalu mengalihkan pandangannya. Kemudian, dia melihat seekor serangga kecil sepanjang sekitar 20 cm di samping sosok hitam itu. Serangga itu berwarna putih seluruhnya, seperti batu giyok murni. Tubuh serangga itu meringkuk, dan mata kecilnya menatap Zichen dengan ngeri. Itu kamu, bocah kecil. Kamu hampir membuatku terbunuh. Zichen menatap serangga itu dengan rasa ingin tahu di matanya. Sosok Zichen mendarat. Mata serangga itu dipenuhi rasa takut. Serangan balik Zichen telah merusak pikiran spiritual lawan dengan parah, dan itu bukan lagi ancaman bagi Zichen. Namun, Zichen yang berhati-hati masih melepaskan pikiran spiritualnya yang kuat untuk menyelidiki sekelilingnya. Benar saja, selain serangga itu, tidak ada makhluk hidup lain di tanah tandus ini. Saat ia melepaskan pikiran spiritualnya, Zichen juga menemukan jalan keluar dari jalan kuno ini. Zichen menggunakan energi pamungkasnya untuk memenjarakan serangga itu. Selama waktu ini, serangga itu mengeluarkan teriakan ketakutan memohon belas kasihan. Jadi, kaulah orang kecil yang sedang bermain trik. Mendengar suara yang familiar itu, Zichen merasa sangat lega. Serangga kecil ini tidak kuat, tetapi indra spiritualnya luar biasa kuat. Selain itu, ilusi yang diciptakannya penuh dengan celah, dan bahkan berhasil menipu Zichen. Zichen sangat tertarik padanya dan berencana untuk menjinakkannya dan membawanya. Setelah menggunakan energinya untuk memenjarakan serangga itu, Zichen menyingkirkannya. Baru kemudian tatapannya jatuh pada kerangka itu. Tepatnya, tatapannya jatuh pada pedang dan perisai hitam. 466. Seperti yang dikatakan Zichen sebelumnya, tidak ada seorang pun yang pernah menginjakan kaki di sini selama 10 ribu tahun. Oleh karena itu, pedang hitam, perisai hitam, dan baju besi hitam, yang memiliki kualitas luar biasa, telah kehilangan kekuatan aslinya karena berlalunya waktu. Ketiga benda itu, yang terekspos tanpa segel apapun, telah kehilangan kekuatan spiritualnya dan tidak lagi bernilai. Zichen tidak membutuhkannya. Sebaliknya, benda-benda itu akan meningkatkan kapasitas cincin rohnya. Kemudian, Zichen menemukan cincin roh lain di sampingnya. Ini adalah cincin roh seorang kultifator yang telah meninggal. Kultifator itu telah meninggal begitu memasuki tempat ini. Jelas, ada panen yang melimpah di dalamnya. Mata Zichen berbinar dan dia segera mengambil cincin roh itu. Mengambil cincin roh itu, Zichen menemukan bahwa cincin roh itu sudah mengenali pemiliknya. Selain itu, ada aura serangga giyok putih di dalamnya. Penemuan ini mengurangi kegembiraan Zichen hingga 30%. Serangga giyok putih itu terluka parah. Zichen mengandalkan pikiran spiritualnya yang kuat untuk menyerang cincin roh itu lagi. Setelah dengan paksa membuka cincin roh itu, Zichen menemukan bahwa cincin roh itu kosong. Tidak ada sumber daya di dalamnya. Jelas, semua sumber daya di dalamnya telah dimakan oleh serangga itu. Tidak ada energi spiritual dari surga dan bumi di sini. Jika serangga giyok putih ingin mengisi ulang dirinya sendiri, ia hanya bisa membunuh manusia dan melahap sumber daya di cincin roh mereka. Selain itu, tidak ada seorang pun yang pernah menginjakan kaki di sini selama 10.000 tahun. Zichen sudah menebak hasil ini. Zichen, yang tidak menemukan apapun, mengambil serangga giyok putih yang terkurung dan terus mencari di sekitar area tersebut. Setelah mencari-cari dan memeriksa semua tulang, dia tetap tidak menemukan apapun. Cincin roh yang kadang-kadang ia temukan juga kosong. Tempat ini sunyi dan kumuh. Bahkan rumput liar pun tak tumbuh. Suasananya sunyi senyap. Tak ada yang berharga di sini. Tak ada pula energi spiritual dari surga dan bumi. Zichen merasa begitu asing di dunia ini. Dia bahkan merasakan energi yuan dalam tubuhnya perlahan terkuras saat dia berjalan. Perasaan penolakan yang sangat tidak nyaman memenuhi hatinya. Zichen melangkah ke jalan kuno kedua. Selama waktu ini, dia tidak berkomunikasi dengan serangga giyok putih. Zichen berjalan melalui portal teleportasi dan melangkah ke jalan kuno kedua. Saat cahaya menyala dan sosoknya muncul kembali, Zichen merasakan gelombang api yang membakar menyapu dirinya. Tempat ini bagaikan lautan api. Api yang berkobar membubung dari tanah, menyinari Zichen dengan cahaya merah terang. Terbakarnya api di bawah tanah menyebabkan ruang terdistorsi. Suhu api itu sangat tinggi. Bahkan dengan tubuh sempurnanya, Zichen merasa terancam. Tentu saja, ancaman tidak berarti api ini dapat membunuh Zichen. Tubuh sempurna Zichen yang sekarang tidak lagi seperti dulu. Karena dikenal sebagai fisik yang terkuat, tentu saja itu bukanlah sesuatu yang dapat dicairkan oleh api tanah belaka. Mereka yang mengolah seni kultivasi atribut api pasti akan berpikir bahwa mereka telah tiba di surga. Namun, untuk seni kultivasi atribut petir, itu tidak berpengaruh sama sekali. Zichen menatap lautan api di depannya dengan wajah penuh kekecewaan. Hanya ada energi spiritual api di sini. Bagi Zichen, itu tidak berarti banyak. Meskipun dia bisa menyerap sebagian, jumlahnya terlalu sedikit. Paling-paling, itu lebih baik daripada tidak sama sekali di jalan kuno pertama. Ketika dia tiba di jalan kuno kedua, tepat ketika Zichen hendak menyelidiki apakah ada makhluk mengerikan di sini, dia merasakan gerakan aneh dari serangga giyok putih di tangannya. Setelah menundukkan kepalanya, Zichen melihat bahwa serangga giyok putih, yang telah dipenjara oleh energi ekstrim, perlahan-lahan berubah menjadi ilusi sebelum menghilang menjadi energi spiritual murni. Zichen tidak bisa lebih jelas lagi tentang apa yang sedang terjadi. Sebuah klon, serangga giyok putih yang ditangkapnya sebenarnya hanyalah klon Qin Wen Tian. Adapun tubuh asli yang terluka, secara alami masih berada di jalur kuno pertama. Dia telah tertipu. Zichen tertegun sejenak. Dia sering menggunakan avatarnya untuk menipu orang lain. Dia tidak pernah menyangka akan tertipu di sini. Bahkan jika dia ditipu oleh orang lain, itu akan baik-baik saja. Tapi itu pasti hanya bak. Ekspresi Zichen terus berubah. Dia diam-diam menyesali kecerobohannya. Orang ini memiliki indra spiritual yang kuat, dapat menciptakan susunan ilusi untuk orang lain, dan bahkan mengetahui seni avatar. Ini tidak diragukan lagi merupakan asisten yang cakep. Jika dia lebih berhati-hati dan waspada, dia akan dapat menangkap avatar yang terluka. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk melintasi jalan kuno. Tetapi Zichen yang ceroboh tidak mendapatkan apapun. Sementara dia merasa menyesal dan bimbang, Zichen memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang jalan kuno ujian, yaitu bahwa dia tidak bisa ceroboh sepanjang waktu dan tidak boleh terlalu percaya diri. Harga yang harus dibayarnya kali ini hanyalah seekor kutu giyok putih. Jika dia ceroboh lagi, dia mungkin akan membayarnya dengan nyawanya. Zichen, yang diam-diam meringkas kesalahannya, sedikit linglung. Pada saat ini, api menyembur keluar dari tanah di dekat Zichen. Makhluk api tiba-tiba keluar dari kobaran api raksasa. Makhluk ini adalah roh api bertanduk satu yang mirip banteng. Dengan bantuan kobaran api, roh api itu menghantam Zichen dengan kejam. Roh api itu sangat dekat dengan Zichen dan kecepatannya juga sangat cepat. Pada saat Zichen merasakan bahaya yang datang dan melakukan serangan balik yang efektif, itu sudah terlambat. Peng! Zichen telah menghancurkan makhluk api itu dengan satu pukulan, dan cahaya kemasan itu juga telah memadamkan api di depannya. Namun, kekuatan tabrakan tadi, selain energi api yang dahsyat, juga sangat kuat dan tidak bisa diremehkan. Zichen terhuyung dan kehilangan keseimbangan. Dia mundur beberapa langkah dan mundur ke dalam api tanah yang menyembur. Saat Zichen mundur, api tanah di sekitarnya mulai meletus terus-menerus. Awalnya, itu hanya api tanah biasa, tetapi saat Zichen mendekat, selain api tanah, ada juga roh api. Roh-roh api ini penampilannya hampir sama. Mereka semua adalah makhluk bertanduk satu seperti banteng. Setelah mereka muncul, mereka dengan kejam menghantam Zichen. Dalam sekejap mata, Zichen dikelilingi oleh roh-roh api. Dalam proses penyerangan ke depan, Zichen sepenuhnya dikelilingi oleh roh-roh api. Bahkan dengan perisai cahaya kemasan di antara mereka, Zichen bisa merasakan panas yang menyengat. Butiran keringat seukuran kacang menetes dari dahinya. Selain itu, Zichen, yang berada di tengah api, benar-benar merasakan energi unsur dalam tubuhnya cepat habis. Kemudian, tubuhnya diselimuti oleh banyak roh api. Sosok Zichen benar-benar menghilang dan digantikan oleh banyak roh api. Raungan naga yang menggetarkan bumi tiba-tiba terdengar dari kobaran api. Kemudian, seolah-olah mereka ketakutan, roh-roh api itu melarikan diri ke segala arah. Akan tetapi, saat sosok mereka melayang ke udara, mereka meledak di saat berikutnya, berubah menjadi api tak bernyawa dan menghilang. Di tangan Zichen, tombak jiwa naga memancarkan cahaya perak terang. Bayangan naga guntur melayang di dalamnya, dan raungan naga yang dalam dan keras terdengar dari tombak itu. Dalam radius lebih dari 10 meter di sekitar Zichen, semua roh api tersebar. Dalam proses menghilangnya, ada api setebal helayan rambut yang memasuki tombak jiwa naga dan diserap oleh jiwa naga. Zichen, yang sebelumnya merasa bahwa jiwa naga belum menghilang, kini semakin yakin dengan tebakannya. Roh-roh api ini telah membangkitkan jiwa naga. Karena mereka semua merupakan makhluk, saripati roh api secara alami merupakan tonik terhebat bagi jiwa naga. Zichen memegang tombak dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Tampaknya tempat ini juga merupakan harta karun baginya. Zichen memegang rat-rat tombak jiwa naga dan melangkah maju. Cahaya perak menyala di tombak jiwa naga dan bayangan naga guntur muncul. Namun, setelah berjalan puluhan meter, Zichen tidak menemui serangan roh api apapun. Pemandangan seperti itu menyebabkan Zichen sedikit mengernyit. Peng, 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 peng. Tepat saat cahaya perak pada tombak jiwa naga menyatu dan kekuatan naga menghilang, terdengar suara gemuruh dari tanah lagi. Lebih banyak api menyembur keluar dari tanah, dan lebih banyak roh api muncul di dalam api. Jika sebelumnya Zichen telah memburu lebih dari 10 roh api, maka kali ini, ada puluhan roh api yang menyerbu. Zichen menyapu dengan tombaknya. Cahaya perak menyala dan raungan naga bergema di seluruh dunia. Kekuatan naga menyebar. Kemanapun cahaya perak itu lewat, roh-roh api ini hancur tanpa ketegangan. Ketika mereka berubah menjadi api, jejak esensi api memasuki tombak dan ditelan oleh jiwa naga. Setelah membunuh gelombang, Zichen memegang tombak dan maju lagi. Adegan di mana roh api tidak muncul sebelumnya terjadi lagi. Oleh karena itu, Zichen terus menyatukan jiwa naga. Seperti ini, dia menyatukan jiwa naga dan menggunakan aura manusianya untuk memancing roh-roh api keluar. Zichen mengayunkan tombaknya lagi. Dalam waktu kurang dari satu jam, Zichen telah membunuh beberapa ratus roh api. Roh-roh api ini hanyalah sekumpulan esensi api. Mereka bukanlah roh api sejati karena mereka tidak memiliki pikiran atau kebijaksanaan. Semua tindakan mereka didasarkan pada naluri. Setelah menelan ratusan flame essence, Dragon Soul Spear tidak berubah sedikitpun. Jelas, flame essence yang detailannya tidak cukup. Saat ia masuk lebih dalam, bukan hanya roh api yang membesar, tetapi esensi api di dalamnya juga membesar. Zichen menduga bahwa di dunia api ini, pasti ada roh api yang sebanding dengan naga petir. Terlebih lagi, saat ia melangkah lebih dalam, penekanan kekuatan naga pada tombak jiwa naga tidak lagi terlihat jelas. Pada akhirnya, Zichen bahkan tidak perlu menyatukan aura jiwa naga karena roh api akan muncul secara otomatis. Roh-roh api di sini bahkan lebih besar. Masing-masing dari mereka tingginya lebih dari 3 meter. Selain itu, kekuatan api yang terkandung dalam tubuh mereka juga lebih kuat. Serangan Zichen dengan tombak jiwa naga tidak lagi setajam sebelumnya. Setelah maju beberapa ribu meter, roh api yang ditemui Zichen sudah sebesar gunung. Setiap serangan pihak lain disertai dengan suara gemuruh. Saat bergerak, ia membawa aura tirani yang menyebabkan dunia bergetar. Zichen mengayunkan tombak di tangannya. Raungan naga terdengar saat naga petir melesat keluar dari tombak dan langsung menuju roh api gunung. Peng! Naga petir yang mampu menerobos makhluk lain hancur oleh satu pukulan dari roh api gunung. Pada saat yang sama, roh api itu melangkah maju dan menyerbu ke arah Zichen. Saat berlari, terdengar suara gemuruh antara langit dan bumi. Sebelum roh api gunung itu tiba, gelombang api yang memancarkan aura tirani telah menyapu ke arah Zichen. Ekspresi Zichen sedikit berubah. Dia mengepalkan tombak jiwa naga dan berubah menjadi cahaya kemasan saat dia menusuk dengan keras ke arah roh api gunung. Ledakan! Getaran keras terdengar. Setelah keduanya bertabrakan, energi turbulen menyapu. Setelah ledakan, keduanya saling tolak. Wajah Zichen jelas terkejut. Serangannya yang kuat dengan tombak jiwa naga tidak membunuh roh api yang tidak cerdas ini. Mengaum! Roh api yang terdorong mundur itu meraung ke langit. Api bumi di sekitarnya melonjak lebih ganas lagi. Karena serangan Zichen, cahaya roh api itu meredup. Tetapi karena energi api di sekitarnya, ia sekali lagi menjadi lebih kuat. 467. Di dunia api ini, roh api tidak pernah takut terbakar. Itu seperti ilusi di mana bayangan hitam terperangkap di jalan kuno pertama. Saat kedua belah pihak bertarung, ledakan energi yang keras terus terdengar. Zichen menekan roh api dengan seluruh kekuatannya, tetapi konsumsinya sendiri meningkat. Dalam hal kekuatan tempur, roh api lebih lemah dari Zichen. Setiap kali Zichen menyerang, dia bisa melukai roh api. Terkadang, dia bahkan bisa melukainya dengan parah. Namun, roh api berada di dunia api ini, yang setara dengan memiliki pasokan energi yang tak terbatas. Selama itu bukan cedera fatal, itu akan pulih di saat berikutnya dan mendapatkan kembali kekuatan tempur puncaknya. Aku harus membunuhnya dengan satu pukulan. Kalau tidak, tidak peduli berapa banyak serangan yang kugunakan, itu tidak akan berguna. Zichen mengacungkan tombaknya ke udara, cahaya dingin berkelebat di matanya. Serangan terus-menerus membuatnya melihat masalahnya. Jika dia terus bertarung seperti ini, dialah yang akan menderita. Selama dia tidak bisa membunuh roh api dalam satu serangan, roh api itu akan langsung pulih ke kondisi puncaknya. Dengan begitu, semua serangannya sebelumnya akan sia-sia. Perut Zichen, energi indan yang yang ekstrim merembes keluar dari tubuhnya. Cahaya emas dan perak menyelimuti Zichen. Zichen, yang siap menggunakan kekuatan penuhnya, memobilisasi dua energi ekstrim di tubuhnya pada saat yang bersamaan. Aura yang kuat dilepaskan dari tubuhnya. Kedua energi itu menyatu menjadi tombak naga satu demi satu. Tombak naga perak itu juga memancarkan cahaya emas dan perak dalam sekejap. Kedua energi ekstrim itu berputar di tombak naga itu. Aura yang gila dan tirani muncul setelah raungan naga yang keras, mendatangkan malapetaka di dunia api ini. Roh api tidak memiliki kecerdasan. Ia tidak merasakan aura berbahaya yang dipancarkan oleh Zichen. Setelah mengeluarkan raungan, ia bergegas menuju Zichen dalam garis lurus. Zichen, yang telah selesai mengumpulkan kekuatan, memiliki tatapan membunuh di matanya. Dia berubah menjadi cahaya dua warna dan bergegas menuju roh api dengan tombaknya. Tombak itu tiba-tiba menebas dan seekor naga petir melesat keluar dari tombak jiwa naga. Naga petir ini setengah emas dan setengah perak. Dua energi yang berlawanan itu beredar di bawah kendali indera spiritual Zichen. Tepat saat naga petir hendak mengenai roh api, peredarannya tiba-tiba menjadi kacau. Kemudian, energi indan yang bertabrakan dan naga petir itu meledak. Ledakan. Tabrakan energi ekstrim langsung meledak, dan aura kehancuran tanpa batas menyelimuti roh api. Menghadapi aura penghancur yang dihasilkan oleh tabrakan dua energi ekstrim itu, roh api bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuh besarnya tercabik-cabik oleh dua energi itu. Di langit, api yang tak berakar itu membumbung tinggi dan perlahan menghilang. Kristal api seukuran kepalan tangan jatuh dari api yang menghilang. Tatapan mata Zichen tajam dan tangannya lincah. Dia meraih batu kristal api. Ini adalah inti energi dari pemadatan roh api. Fungsi batu kristal api hampir sama dengan batu kristal petir. Batu ini dapat digunakan untuk memurnikan artefak, tetapi juga dapat digunakan untuk kultivasi. Batu kristal petir berisi sambaran petir, sedangkan batu kristal api berisi bola api. Karena area ini istimewa, batu kristal api telah membentuk roh api. Zichen memegang kristal api di tangan kirinya, sedangkan tombak jiwa naga di tangan kanannya bergetar, seolah sangat ingin mendapatkan kristal api. Zichen melemparkan batu kristal api, dan pada saat yang sama menggunakan tombak jiwa naga untuk menyentuhnya. Batu kristal api hancur, dan esensi api di dalamnya langsung diserap oleh jiwa naga. Untuk membunuh roh api yang kuat, Zichen telah menghabiskan banyak energi. Di dunia api ini, dia bahkan belum mencapai sepertiga jalan. Tentu saja, roh api di kedalaman jauh lebih kuat. Jika dia bertemu satu atau dua, Zichen masih bisa menghadapinya. Namun, jika jumlahnya terlalu banyak, Zichen tentu saja tidak akan sebanding dengan mereka. Oleh karena itu, keinginan untuk memasuki kedalaman dan mencari jalan keluar jelas tidak realistis. Setelah membunuh roh api, Zichen dengan tegas mundur. Selama waktu ini, jiwa naga dari tombak jiwa naga perlu menyatu dengan esensi api yang telah ditelannya, dan Zichen juga perlu memulihkan energi yang telah dikonsumsinya. Kali ini, ia menelan pil esensi darah biasa dan kemudian duduk bersilah dalam meditasi. Ia mengandalkan energi pil esensi darah serta energi api di sekitarnya untuk perlahan-lahan memulihkan energi asal yang telah dikonsumsinya. Jalan kuno itu memiliki total 81 jalur, dan Zichen baru mencapai jalur kedua. Oleh karena itu, ia harus menghemat sumber daya sebanyak mungkin. Terlebih lagi, jalan menuju percobaan peleburan ini bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dalam satu atau dua hari. Sejak ia melangkah ke jalan menuju percobaan peleburan, Zichen tidak lagi mampu menilai aliran waktu. Melangkah ke jalan percobaan peleburan ditakdirkan menjadi perjalanan yang sangat panjang. Hanya dengan melewatinya dengan lancar seseorang akan tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu. Namun begitu seseorang meninggal, tidak perlu menghitung waktu. Setelah memulihkan energi dalam tubuhnya, Zichen mengambil tombak jiwa naga dan terus melangkah lebih dalam. Dia tidak berhenti sampai dia bertemu dengan roh api yang menghalangi jalannya. Pada saat ini, Zichen bahkan tidak menaruh roh api biasa di matanya. Jika ada sesuatu yang dapat menghentikannya, maka itu pastilah sebuah eksistensi yang sebesar dan sekuat puncak gunung. Melihat roh api, Zichen melancarkan serangan. Serangannya tegas dan langsung. Dua jenis energi ekstrim dilepaskan, dan naga guntur emas dan perak muncul sekali lagi. Kemudian, roh api itu terbunuh dengan mudah. Setelah roh api terbunuh, kristal api seukuran kepalan tangan yang tertinggal ditelan oleh jiwa naga. Zichen tidak menghabiskan terlalu banyak energinya untuk membunuh roh api dengan satu serangan. Membunuh roh api lainnya bukanlah masalah. Namun, di jalan kuno, bisa saja ada bahaya kapan saja. Oleh karena itu, menjaga kewaspadaan setiap saat dan memastikan kekuatan tempur seseorang adalah hal yang paling penting. Setelah Zichen membunuh roh api, dia tidak lagi mengambil risiko dan mundur. Selanjutnya, sudah waktunya baginya untuk memulihkan energinya dan juga bagi jiwa naga untuk memurnikan esensi api. Waktu ini jauh lebih lama daripada waktu yang dibutuhkan Zichen untuk membunuh roh api. Setelah energi asal Zichen perlahan pulih ke puncaknya, Zichen berdiri. Dia mengambil tombak jiwa naga dan terus bergerak maju, membunuh roh api yang seperti gunung. Di sini, waktu tidak dapat diperkirakan secara akurat. Oleh karena itu, Zichen menggunakan jumlah kali dia menghabiskan energi. Pada kali pertama dan kedua, Zichen berhasil membunuh roh api masing-masing kali. Pada saat ketiga, saat ia menghabiskan 70 persen energinya, Zichen berhasil membunuh dua roh api yang kuat. Kemudian, ia mundur dan terus memulihkan energinya. Pada saat keempat, hasilnya sama saja. Namun pada saat kelima, Zichen hanya menghabiskan setengah energi asalnya untuk membunuh dua roh api. Zichen hanya butuh satu serangan untuk membunuh roh api. Namun dalam situasi di mana ia tidak minum pil apapun, jika Zichen ingin menggunakan energi api untuk memulihkan energi asalnya, maka menurut perkiraan Zichen, itu akan memakan waktu setidaknya lima hari. Membunuh musuh hanya butuh dua napas waktu, tetapi pemulihan butuh lima hari. Perbedaan waktu yang begitu besar sudah cukup untuk menunjukkan betapa lambatnya efisiensi Zichen dalam membunuh musuh-musuhnya. Seiring berjalannya waktu, ia terus-menerus menghabiskan dan memulihkan energinya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan tempur Zichen berangsur-angsur meningkat. Pada saat yang sama, batas kemampuannya juga perlahan meningkat. Setelah sepuluh kali konsumsi dan pemulihan, setengah dari energi dalam tubuh Zichen sudah cukup untuk membunuh tiga roh api. Setiap kali Zichen membunuh roh api, dia akan menyimpan setengah dari energi asalnya di dalam tubuhnya. Semakin dalam ia melangkah, jumlah roh api yang ia bunuh juga semakin banyak. Zichen merasakan keberadaan yang sangat kuat di kedalaman. Ketika ia merasakan aura pihak lain, rasa bahaya muncul di hati Zichen. Ia menduga bahwa pihak lain itu adalah roh api sungguhan, keberadaan yang sebanding dengan roh guntur. Setelah menunggu dengan saksama selama beberapa hari sambil mempertahankan kekuatan tempur puncaknya, Zichen tidak menunggu pihak lain mengambil inisiatif untuk menyerang. Selain itu, aura berbahaya itu terputus-putus, terkadang kuat dan terkadang lemah. Itu sangat tidak stabil. Zichen pasti akan menghindari pihak lain terlebih dahulu. Oleh karena itu, setelah pergi jauh ke tempat yang sangat jauh, Zichen menggunakan tempat yang sangat jauh ini sebagai titik awal dan mulai membuat jalan memutar. Dia ingin mengelilingi keberadaan yang sangat kuat ini dan membunuh roh api lainnya di sekitarnya. Karena ia bisa merasakan keberadaan ini, Zichen bahkan lebih berhati-hati ketika ia membunuh roh api. Selain itu, ia selalu meninggalkan indera spiritualnya untuk mendeteksi gerakan pihak lain. Setelah konsumsi kelima belas kali, setengah dari energi asal Zichen sudah cukup untuk membunuh empat roh api. Zichen punya firasat bahwa jumlah ini akan segera bertambah. Benar saja, setelah ketujuh belas kalinya, Zichen berhasil membunuh lima roh api. Meskipun kekuatan Zichen telah meningkat, tombak jiwa naga bahkan lebih penting. Setelah menyerap begitu banyak esensi api, kekuatan tombak jiwa naga telah meningkat, dan kekuatan membunuhnya terhadap roh api juga meningkat. Zichen melangkah maju perlahan, terus membunuh roh api yang seperti gunung, terus menggerogoti mereka. Selama waktu ini, roh api masih belum muncul. Niat Zichen adalah membunuh semua roh api dan kemudian berurusan dengan roh api. Selama ini, Zichen belum menemukan jalan masuk ke wilayah luar. Ia pikir jalan itu seharusnya berada jauh di dalam. Jika ia ingin memasuki jalan kuno ketiga, ia harus membunuh makhluk ini. Ada terlalu banyak roh api di sekitar makhluk terkuat. Setelah Zichen memulihkan dirinya untuk ke-20 kalinya, dia masih belum selesai membunuh mereka semua. Selain itu, saat jumlah roh api berkurang, aura tirani yang dilepaskan oleh roh api menjadi semakin menakutkan. Belakangan ini, pihak lain tidak menyerang. Zichen menduga bahwa pihak itu pasti sedang tertidur lelap. Sebagai raja dunia api ini, pihak itu pasti memiliki semacam hubungan spiritual dengan roh api lainnya. Karena jumlah roh api berkurang, raja pasti merasakannya dan perlahan-lahan terbangun. Pada saat Zichen pulih untuk ke-30 kalinya, jumlah roh api di gunung telah menurun drastis. Setelah melahap sejumlah besar kristal api, tombak jiwa naga akhirnya berubah. Daya mematikannya terhadap roh api juga meningkat beberapa kali lipat. Pembantaian roh api oleh Zichen akhirnya mencapai tingkat yang sangat sederhana dan mudah. Keberadaan dalam kegelapan tampaknya telah sepenuhnya terbangun. Dalam dua hari ini, Zichen merasakan niat membunuh menguncinya melalui dunia api. Ini adalah dunia api, dan pihak lainnya adalah raja api. Mungkin tidak dapat merasakan situasi di sini saat tertidur, tetapi sekarang setelah terjaga, secara alami ia tahu apa yang terjadi di sini. Selain itu, setiap gerakan Zichen berada di bawah pengawasannya. Alasan mengapa roh api tidak mengambil inisiatif untuk menyerang adalah karena ia sangat waspada terhadap peserta ujian manusia ini. Dalam dua hari ini, ia telah mengamati pihak lain, ingin melihat metode serangan pihak lain dan kemudian membunuhnya. Tentu saja, alasan utamanya adalah menunggu. Menunggu semua roh api mati. Karena peraturan di sini, hanya ketika semua roh api mati, barulah sang raja benar-benar bangkit dan menampilkan kekuatan tempur terkuatnya. Manusia bodoh, kau sedang mencari kematian. Terdengar tawa kejam dari kedalaman. Pada saat ini, Zichen telah membunuh roh api terakhir. Setelah mundur dengan hati-hati dan memulihkan energi dalam tubuhnya ke kondisi puncaknya, Zichen berjalan ke kedalaman dunia api dengan tombaknya. Manusia, mati. 468. Di tengah dunia api, Zichen melihat lorong jalan kuno ketiga. Di depan lorong itu, makhluk hidup raja telah sepenuhnya terbangun, melepaskan tekanan yang mengerikan. Zichen menghadapinya di udara, matanya yang dingin menatap makhluk hidup raja itu. Tombak jiwa naga di tangannya memancarkan cahaya dingin. Kau benar-benar membunuh semua bentuk kehidupan di dunia api milikku. Pengambil ujian manusia, kau tidak jahat. Bentuk kehidupan raja memancarkan fluktuasi spiritual yang dingin. Makhluk raja itu berwujud manusia dan tingginya hampir 2 meter. Api membakar seluruh tubuhnya. Jika tidak memiliki dua tanduk di kepalanya, Zichen pasti akan mengira itu adalah manusia api yang pernah dilihatnya di medan perang kuno. Kau jelas sudah bangun sejak lama, jadi mengapa kau tidak bergerak? Zichen menatap makhluk raja itu dan bertanya dalam hatinya. Makhluk raja itu tertawa keras. Manusia, persepsimu sangat tajam. Benar, aku sudah bangun sejak lama. Namun, aku belum dalam kondisi puncakku saat bangun, jadi aku tidak punya keyakinan untuk membunuhmu. Kau membunuh semua orangku, jadi api kembali ke tanah sementara aku benar-benar terbangun. Kekuatan tempurku telah kembali ke puncaknya. Zichen mengangguk. Dia akhirnya mengerti mengapa pihak lain tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Penantang uji coba manusia, kau memang punya beberapa metode. Di masa lalu, semua penantang uji coba yang melewati sini mengandalkan kecepatan mereka untuk langsung memasuki kedalaman, dan kemudian memanfaatkan fakta bahwa aku tidak dapat terbangun untuk memasuki lorong. Tapi, kau benar-benar memilih metode pembantaian yang ekstrim. Tapi, aku suka metode ini. Kau membantai semua orangku, dan aku akan menggunakan metode yang sama untuk membunuhmu. Makhluk raja itu tertawa kejam. Zichen tersenyum pahit. Jadi begini, dulu, tampaknya tidak terlalu sulit untuk melewati jalan kuno ini. Selama seseorang memiliki kecepatan yang ekstrim, itu akan baik-baik saja. Namun, sekarang, tampaknya keadaan menjadi jauh lebih merepotkan. Namun, Zichen segera menenangkan diri dan berkata kepada makhluk raja itu, di antara sekian banyak jalan kuno, kau hanya berada di jalan kedua. Ini membuktikan bahwa kau lah yang terlemah. Bahkan dalam kondisi puncakmu, kau tetaplah yang terlemah. Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat membunuhmu saat kau dalam kondisi terlemahmu. Hai manusia yang sedang menjalani ujian, jangan menyombongkan diri tanpa malu. Para penjaga jalan kuno tidak membedakan antara yang kuat dan yang lemah. Beranikah kau meremehkanku? Hari ini, kau akan mati tanpa dikuburkan. Ingat, orang yang akan membunuhmu adalah Raja Dunia Api, Hughes. Tepat saat makhluk raja itu selesai berbicara, seluruh dunia api mulai meletus. Pada saat ini, semua api di dunia ini dikendalikan oleh makhluk raja itu. Ekspresi Zichen menjadi serius. Entitas tingkat raja tidak jauh berbeda dari roh api gunung sebelumnya. Selama mereka berada di dunia api, pihak lain tidak akan pernah takut kelelahan. Oleh karena itu, selama Zichen tidak dapat melancarkan serangan yang pasti akan membunuh, dia tidak akan pernah dapat membunuh pihak lain. Dilihat dari aura yang terpancar dari tubuhnya, makhluk tingkat raja yang telah terbangun sepenuhnya tidak diragukan lagi sangat kuat. Jika makhluk seperti itu berada di dunia luar, tidak akan menjadi masalah baginya untuk membunuh seorang kultifator alam asal biasa. Serangan normal tidak akan mampu membunuhnya sama sekali. Setelah merenung sejenak, Zichen membuat keputusan. Niat bertarung melonjak dari tubuh Zichen saat dia mengarahkan tombak naganya ke raja makhluk hidup itu dan berteriak, Ayo, mari kita putuskan hidup dan mati dalam satu serangan. Makhluk tingkat raja itu tertawa mengejek. Satu serangan, manusia, Raja Hughes bisa membunuhmu dengan setengah serangan. Dengan itu, makhluk tingkat raja itu menyerang Zichen. Pada saat yang sama, api di seluruh dunia mulai berkobar. Tekanan yang mengerikan menyapu, dan aura yang mengerikan menyebar ke seluruh dunia api. Mati. Makhluk tingkat raja melancarkan serangan dahsyat ke arah Zichen. Api memenuhi langit saat ia menyerbu ke arah Zichen seperti naga api. Zichen tidak bergerak, dan tombak di tangannya tidak bergerak sama sekali. Dia hanya menatap raja kehidupan. Tepat saat naga api hendak mencapainya, gelombang panas melonjak ke arahnya. Zichen mengetuk dahinya dengan tangan kirinya. Di dalam labu ungu itu terdapat kartu truf terbesar Zichen dalam perjalanan penuh cobaan. Dengan ketukan jarinya, tutup labu itu terbuka. Tiga sinar cahaya perak melesat keluar dari tengah dahinya, memisahkan diri dari cahaya kebingungan. Ketiga sinar cahaya perak itu langsung berubah menjadi naga petir, aura mengerikan mereka meningkat secara eksplosif. Ini adalah petir tingkat ke sembilan dari Lightning Dominion. Menurut pendapat Zichen, bahkan seorang kultifator alam asal Fana biasa dapat terbunuh. Sekarang setelah Zichen melepaskan tiga sinar petir, dia seharusnya dapat menghancurkan makhluk hidup tingkat raja. Saat naga petir itu muncul, mereka menjadi ratusan meter panjangnya dan menyerang makhluk tingkat raja dengan kekuatan petir yang mengerikan. Makhluk tingkat raja itu diselimuti api, jadi ekspresinya tidak terlihat. Namun, ketika melihat tiga naga petir, ia sangat terkejut. Ia berteriak, ini tidak mungkin. Kau hanya manusia yang mengikuti ujian. Bagaimana kau bisa memiliki sesuatu seperti ini? Di tengah suaranya yang terkejut, naga api itu langsung dihancurkan oleh salah satu naga petir. Naga petir itu tidak kehilangan kekuatan apapun dan terus menyerang ke depan. Pada saat yang sama, dua naga petir lainnya juga langsung menuju makhluk tingkat raja. Makhluk tingkat raja itu terus mundur. Matanya yang menyala-nyala dipenuhi rasa takut. Ketiga naga petir muncul bersamaan, membuatnya merasakan ancaman kematian. Saat mundur, ia terus mengendalikan api untuk membentuk naga api guna menghalanginya. Akan tetapi, setelah hanya dua naga api, naga petir berhasil menyusulnya. Ketiga naga petir itu meledak satu demi satu, menciptakan suara yang menggetarkan bumi. Dunia api langsung berubah menjadi dunia perak. Di dunia perak ini, ular petir yang tak terhitung jumlahnya berenang ke sana kemari, dan energi petir mendatangkan malapetaka. Tangisan menyedihkan makhluk tingkat raja bergema di dunia api, terdengar sangat sedih. Suasana hatinya juga mewakili dunia api. Pada saat ini, semua api di dunia api gemetar ketakutan karena makhluk tingkat raja. Di dunia perak, ular-ular petir tipis terus mendatangkan malapetaka. Teriakan menyedihkan dari makhluk tingkat raja juga terus berlanjut. Zichen mengerutkan kening. Ketiga naga petir itu tidak langsung membunuh makhluk tingkat raja. Pada saat berikutnya, dia melihat untayan api menyembul ke dalam dunia perak dari luar. Tidak bagus. Menyerap api untuk memulihkan diri. Ekspresi Zichen langsung berubah jelek. Awalnya dia mengira bahwa ketiga naga petir itu pasti bisa membunuh makhluk tingkat raja. Namun, dia tidak menyangka vitalitas makhluk tingkat raja itu begitu kuat. Terlebih lagi, dengan bantuan api yang tak berujung, makhluk itu benar-benar mampu memblokir serangan naga petir. Waktu tidak memungkinkan Zichen untuk terus ragu-ragu. Begitu petir itu menghilang tanpa membunuh makhluk tingkat raja, semua serangannya sebelumnya akan sia-sia. Memanfaatkan fakta bahwa petir itu belum menghilang dan dia masih bisa menyerang, Zichen mengatupkan giginya dan mencengkeram tombaknya. Jejak petir di antara kedua alisnya menyala sekali lagi, lalu dia berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan menyerbu ke dunia perak. Di dalam dunia perak, petir mendatangkan malapetaka, membawa serta aura yang menakutkan. Meskipun Zichen dilindungi oleh jejak petir, dia masih merasakan kulit kepalanya mati rasa. Namun, makhluk tingkat raja yang tersambar petir tidak mati. Jelas bahwa makhluk tingkat raja jauh lebih kuat daripada Zichen. Tepat saat Zichen menyerbu ke depan, semakin banyak energi api mengalir ke dunia perak. Seperti ular api, mereka memasuki pusat kehancuran petir dan diserap oleh makhluk tingkat raja. Pada saat berikutnya, Zichen menyerbu ke tengah kehancuran dan melihat makhluk tingkat raja. Api yang berkobar di sekitar tubuhnya telah menjadi sangat redup, dan seluruh tubuhnya terluka di banyak tempat. Di bawah sambaran petir, luka-lukanya memburuk dengan cepat, tetapi ia tidak langsung mati. Ini karena ada kristal api besar di dadanya yang memancarkan cahaya terang, memanggil api dari sekelilingnya. Pada saat yang sama, ia menyerap api ini untuk menahan kekuatan petir. Jika Zichen tidak muncul, kristal api ini akan cukup untuk melindungi makhluk tingkat raja dan membuatnya mampu menahan serangan petir dengan lancar, sehingga bisa kembali ke keadaan puncaknya. Namun, dengan kemunculan Zichen yang tepat waktu, situasinya berubah secara alami. Di bawah ekspresi ketakutan makhluk tingkat raja, Zichen memegang tombak naganya dan dengan kejam menusukkannya ke jantungnya. Disinilah kristal api itu berada, dan itu juga merupakan inti kehidupan makhluk tingkat raja. Tombak naga itu tiba-tiba mengeluarkan raungan naga yang mengembirakan, dan kemudian ujung tombak itu langsung menusuk dahi makhluk tingkat raja itu. Jika sebelumnya, tombak naga itu tentu saja tidak akan mampu menembus kristal api makhluk tingkat raja. Namun, tombak naga itu telah menyerap sejumlah besar esensi api, yang menyebabkan kualitasnya meningkat. Selain itu, tombak itu memiliki daya rusak yang besar terhadap api, itulah sebabnya tombak itu mampu berhasil dalam satu serangan. Saat tombak itu menusuk kristal api, makhluk tingkat raja itu mengeluarkan lolongan kesakitan. Pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, api di sekitar makhluk tingkat raja itu mulai meredup. Pada saat yang sama, orang bisa melihat energi merah terus-menerus diserap oleh tombak naga itu. Setelah beberapa kali, tubuh makhluk tingkat raja itu meledak, berubah menjadi lautan api yang perlahan menghilang. Kristal api itu masih tersisa, ditusuk oleh tombak naga sampai esensi api di dalamnya benar-benar ditelan. Tombak naga perak itu juga telah menelan terlalu banyak esensi api yang belum dimurnikan, menyebabkannya berubah menjadi merah tua. Pada saat yang sama, Zichen merasakan panas yang membara di tangan kanannya saat dia memegang tombak itu. Panasnya terus menyebar. Bahkan dengan tubuh Zichen yang sempurna, dia tidak dapat menahannya. Adapun kristal api di depannya, tampaknya hanya setengah dari energinya yang telah ditelan. Setelah beberapa saat, Zichen merasakan panas yang membara di tombak itu menjadi semakin kuat. Terlebih lagi, panas yang membara ini sebenarnya mengancamnya. Jadi, Zichen melepaskan tombak naga itu, membiarkannya menelannya secara otomatis. Dunia perak perlahan menghilang, dan kilat yang memenuhi langit pun menghilang. Lautan api masih ada, tetapi setelah kehilangan semua roh api dan makhluk tingkat raja, lautan api ini telah kehilangan spiritualitasnya. Perjalanan kuno kedua Zichen telah berakhir. Selanjutnya, ia akan menunggu tombak naga selesai menelan kristal api. Kemudian, ia akan memasuki jalan kuno ketiga. Dari 81 jalan kuno, Zichen baru berjalan dua kali dan sudah menggunakan kartu trufnya, Thunder Dominion. Dia juga menghabiskan banyak waktu dan sumber daya, jadi apa yang ketiga? Retakan mulai muncul perlahan pada kristal api. Hal ini disebabkan oleh konsumsi esensi api yang berlebihan. Pada saat ini, seluruh tombak naga telah berubah menjadi merah, seolah-olah itu adalah tombak api. Setelah menyerap begitu banyak esensi api, tombak naga secara alami akan berubah. Namun, akan butuh waktu lama untuk memurnikan esensi api ini. Zichen belum pernah melancarkan serangan yang sangat kuat sebelumnya, jadi dia tidak menghabiskan terlalu banyak energi. Sementara tombak naga menyerap esensi api, dia duduk bersila dan menyerap energi api, perlahan-lahan mengisi kembali konsumsi sebelumnya. Setelah tinggal di sini untuk waktu yang lama, Zichen merasakan kecepatan dia menyerap energi api telah meningkat pesat. Retakan pada kristal api akhirnya meluas hingga batasnya. Akhirnya, dengan suara keras, kristal itu meledak, dan tombak naga itu jatuh ke tanah. Tombak naga yang jatuh awalnya berwarna merah tua. Namun, saat jiwa naga menelan dan memurnikan energi api, cahaya perak mulai memancar dari dalam merah tua. Suhu tombak naga yang memancarkan panas membara mulai menurun perlahan. Tombak naga itu tidak dapat digunakan dalam waktu singkat. Zichen menyimpan tombak naga itu. Setelah energi dalam tubuhnya pulih, dia berdiri dan melangkah ke jalan kuno ketiga. 469. Begitu dia muncul, dia bertemu dengan kekuatan surgawi, dan kekuatan surgawi diarahkan padanya. Zichen tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia terkejut. Saat kekuatan surgawi turun, kekuatan aturan muncul di langit. Kekuatan aturan berubah menjadi jaring besar yang jatuh dari langit, menekan Zichen. Di dalam jaring, ada juga kekuatan penyegel yang mencoba menyegel Zichen. Zichen mengangkat kepalanya dan melihat aturan yang turun dari langit. Matanya dipenuhi dengan kebingungan dan kepanikan. Dia tidak mengerti mengapa dia menjadi sasaran dan disegel oleh aturan begitu dia tiba. Sejak menjadi seorang kultifator, Zichen telah berinteraksi dengan aturan beberapa kali. Tentu saja, dia tahu betapa mengerikannya aturan itu. Jika dia tidak beruntung setiap saat, dia akan mati di bawah aturan itu. Yin ekstrim. Menghadapi segel aturan, Zichen tentu saja tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Karena tidak dapat menggunakan tombak jiwa naga, Zichen hanya dapat memobilisasi energi di tubuhnya untuk menampilkan serangan yang kuat. Saat segel itu jatuh, ekstrim Yin muncul, memancarkan cahaya perak yang menyilaukan. Seperti bila tajam, ia menyerang segel aturan dengan kecepatan dan kekuatan kilat. Ledakan. Dengan suara keras, kekuatan petir hancur dan menghilang. Namun, segel aturan tidak berubah sama sekali. Yang ekstrim. Melihat bahwa Yin ekstrim tidak berguna, Zichen kemudian menggunakan yang ekstrim. Cahaya yang ekstrim berwarna emas, menyilaukan, dan kuat. Namun, ketika menyerang segel aturan, tidak ada reaksi sama sekali. Bahkan tidak dapat mengguncang segel aturan. Aturan-aturan itu dikenal sebagai yang terkuat. Di dunia saat ini, hanya sedikit yang bisa melawan aturan-aturan itu. Belum lagi Zichen, yang baru berada di alam inti awal, bahkan seorang kultifator alam fana tidak akan mampu melawan aturan-aturan itu. Jari petir. Segel jari petir yang menggunakan kekuatan tulang jari muncul lagi. Aura mengerikan menyapu, tetapi ketika mendarat di segel aturan, itu tidak berguna. Serangan Zichen tampak kuat dan cukup untuk membunuh makhluk biasa, tetapi sia-sia untuk melawan aturan. Serangan itu mengenai segel aturan, tetapi itu seperti melempar telur ke batu. Bahkan jika Zichen menggunakan energi tabrakan yin dan yang, dia tidak dapat menghancurkan segel aturan. Dia bahkan tidak dapat mengguncangnya. Segel nomologis jatuh dari langit dengan kecepatan yang tidak cepat maupun lambat. Zichen sama sekali tidak dapat menghancurkannya. Bahkan dengan kecepatannya yang ekstrim, dia tidak dapat menghindarinya. Pada saat ini, seolah-olah dia telah dilumpuhkan oleh kekuatan nomologis. Dia hanya dapat menyaksikan kekuatan nomologis itu perlahan jatuh ke tubuhnya dan kemudian perlahan menyegelnya. Segel hukum itu mendarat di tubuh Zichen dan terbelah menjadi dua. Satu mendarat di dahi Zichen, menyegel lautan kesadarannya. Yang lainnya mendarat di perutnya, menyegel energi unsurnya. Selama waktu ini, segel nomologis tidak membunuh Zichen, tetapi menyegel indra spiritual dan energi unsurnya. Zichen tidak diragukan lagi adalah manusia biasa. Di jalan kuno ini, ada bahaya di mana-mana. Ini tidak jauh berbeda dengan kepunahan. Kekuatan nomologis berubah menjadi dua jaring besar, menyegel indra spiritual dan energi unsurnya, membuat Zichen tidak dapat melakukan apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah aku menggunakan energi yang bukan milikku dan dihukum oleh aturan? Zichen tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia telah menjadi manusia dalam sekejap, jadi dia membuat tebakan-tebakan liar. Alasan yang paling mungkin untuk memicu aturan tersebut adalah bahwa ketika dia membunuh makhluk hidup tingkat raja, dia telah menggunakan energi yang bukan miliknya. Zichen berada di ruang terbuka. Beberapa ribu meter dari ruang terbuka itu, ada hutan lebat yang menutupi langit. Di hutan lebat itu, dia sesekali bisa mendengar auman binatang buas. Ada tumbuhan dan binatang buas di dunia ini. Itu adalah dunia seperti dunia luar. Selain itu, karena dia berada di jalan kuno, wajar saja jika ada manusia dan binatang buas yang kuat di sini. Namun, Zichen, yang berada di dunia yang berbahaya seperti itu, semua energinya telah disegel. Mengapa dia disegel? Tidak seorang pun bisa menjawab pertanyaan Zichen. Pada saat ini, tanpa indra spiritualnya, Zichen bahkan tidak bisa membuka cincin roh atau labu emas ungunya. Dia pasti telah kehilangan semua kemampuannya. Paling-paling, dia bisa dianggap manusia biasa dengan fisik yang sedikit lebih kuat. Di tengah jalan kuno ujian, bahaya bisa datang kapan saja. Zichen tentu saja tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Karena dia tidak memiliki kekuatan tempur lagi, tidak ada tempat baginya untuk lari. Jadi, satu-satunya pilihan Zichen sekarang adalah menemukan cara untuk membuka segel hukum. Bahkan jika dia hanya bisa sedikit hancur, dia akan punya cara untuk melarikan diri. Situasinya akan lebih baik dari sekarang. Selain itu, saat Zichen merasakannya, dia menemukan bahwa ini adalah segel nomologis sejati. Selain itu, itu adalah segel yang tidak memiliki batas waktu. Jika dia tidak dapat memecahkan segelnya, Zichen tidak akan dapat menggunakan energi utama seorang kultifator selama sisa hidupnya. Oleh karena itu, setelah menemukan tempat yang sedikit lebih aman, Zichen duduk bersila dan mencoba memecahkan segel nomologis sesegera mungkin. Jika itu adalah segel nomologis yang sempurna, Zichen tidak akan pernah bisa memecahkannya. Namun, ketika segel nomologis jatuh dari langit, segel itu telah terbagi menjadi dua. Meskipun kedua segel itu masih satu, mereka tidak lagi sempurna. Jika Zichen ingin memecahkannya, masih ada sedikit kemungkinan. Hal pertama yang perlu dihancurkan Zichen adalah segel indera spiritual. Oleh karena itu, Zichen mulai memobilisasi indera spiritual yang kuat di laut kesadarannya untuk menyerang segel nomologis. Ledakan Indera spiritual emas menyerang tepi jaring nomologis, menyebabkan laut kesadaran bergetar. Zichen merasa bahwa laut kesadarannya akan meledak. Terdengar suara guntur terus-menerus, dan darah emas pucat langsung mengalir keluar dari sudut mulut Zichen. Lautan kesadaran bergetar cukup lama sebelum perlahan menjadi tenang. Zichen menemukan bahwa segel yang diserang telah menjadi sedikit redup. Mata Zichen langsung berbinar. Ia merasa ada harapan. Kemudian, ia terus memanipulasi indera spiritualnya untuk membentuk titik dan menyerang segel itu dengan ganas. Ledakan Ada getaran lain. Lebih banyak darah mengalir keluar dari sudut mulut Zichen. Kali ini, Zichen merasa kepalanya linglung dan pikirannya tidak jernih. Tidak, aku akan pingsan jika terus seperti ini. Zichen merasa ada yang tidak beres. Setelah dua kali serangan, dia dapat melihat dengan jelas bahwa segel itu lebih redup daripada tempat lain. Ini membuktikan bahwa sangat mungkin untuk memecahkan segel itu. Namun, ada juga kemungkinan yang lebih besar bahwa setelah memecahkan segel, Zichen akan jatuh koma. Jatuh koma di tempat yang sangat berbahaya ini, tindakan Zichen tidak diragukan lagi merupakan tindakan bunuh diri. Setelah merenung sejenak, Zichen menemukan tempat yang rendah dan menggunakan tangannya untuk menggali lubang besar di tanah yang dapat menyembunyikan seseorang. Kemudian, ia menemukan beberapa rumput liar dan mengubur dirinya sendiri. Zichen duduk bersila di tanah dan mengerahkan esensi, energi, dan jiwanya hingga batas maksimal. Hanya ada satu kesempatan untuk pingsan. Aku hanya bisa melakukan banyak tugas sekaligus dan menghancurkan segel indra spiritual dan energi primerku. Zichen mengatur napasnya dan kemudian melakukan banyak tugas. Di satu sisi, ia memanipulasi indra spiritual dalam tubuhnya untuk menyerang segel di laut kesadarannya. Di sisi lain, ia memanipulasi energi pamungkas untuk menyerang segel di perut. Ledakan. Zichen menyerang lagi dan lagi. Lautan kesadaran dan energi primernya rusak parah, dan lebih banyak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Setelah lebih dari sepuluh serangan berturut-turut, titik di jaring aturan menjadi redup. Kemudian, Zichen menggertakkan giginya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Ledakan. Guntur kembali menggelegar di tubuh Zichen. Setelah itu, Zichen merasa nyeri tajam di tubuhnya telah mencapai batasnya. Tepat saat dia akan pingsan, dia mendengar dua suara retakan. Senyum di wajah Zichen belum muncul, dia pingsan. Namun, dia tahu bahwa dia telah melanggar aturan. Zichen kehilangan kesadaran dan jatuh koma. Ketika dia sadar kembali, dia segera merasakan laut kesadaran dan lokasi perutnya. Di laut kesadarannya, jaring aturan telah sedikit rusak. Jejak pikiran spiritual keluar dari titik ini. Karena Zichen dapat memobilisasi pikiran spiritual, dia jelas telah menjadi seorang kultifator. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan tempurnya kurang dari 1%. Pada saat yang sama, Zichen merasakan perut dan menemukan bahwa jaring aturan di sini juga telah sedikit rusak. Energi pamungkas perlahan-lahan bocor keluar. Dengan indera spiritual dan energi tertingginya, serta segel yang rusak tidak terus memperkuatnya, Zichen tahu bahwa metode ini layak dilakukan. Senyum langsung muncul di wajahnya, dan dia siap untuk melakukan beberapa upaya lagi untuk kembali ke puncaknya. Namun, saat ia membuka matanya, ekspresinya berubah drastis. Ia mendapati bahwa ia tidak lagi berada di bawah tanah. Sebaliknya, ia berada di lingkungan yang tidak dikenalnya. Ruangan ini sangat besar. Ada meja-meja batu dan bangku-bangku batu yang sangat sederhana di ruangan itu. Meja-meja batu dan bangku-bangku ini jauh lebih besar dari biasanya. Selain itu, ada beberapa perkakas batu di ruangan itu. Ada pisau-pisau besar dan kapak-kapak lebar. Ini adalah lingkungan yang tidak dikenal, tetapi tampak seperti tempat tinggal manusia. Saat Zichen menundukkan kepalanya, dia mendapati dirinya sedang berbaring di ranjang batu besar. Ranjang ini panjangnya 4 meter dan lebarnya 3 meter. Zichen, yang tingginya kurang dari 2 meter, tampak tidak berarti saat berbaring di atasnya. Apakah ini tempat tinggal para raksasa? Tepat ketika Zichen sangat bingung, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang hilang. Cincin roh. Cincin rohku hilang. Zichen melihat tangan kirinya. Tempat di mana cincin roh seharusnya berada kini kosong. Cincin itu berisi semua kekayaannya dari perjalanan ke jalan kuno, termasuk tombak jiwa naga. Jika cincin roh itu hilang, perjalanan Zichen ke jalan kuno akan semakin sulit. Selain cincin roh, Zichen menemukan bahwa baju besi kelas atas di tubuhnya juga hilang. Pikirannya masih linglung. Zichen bergoyang dan kemudian turun dari tempat tidur. Dia harus mencari tahu apa yang sedang terjadi sesegera mungkin. Meskipun perut dan laut kesadaran telah sedikit terbuka, luka-luka dari pukulan berat sebelumnya belum pulih. Zichen masih tidak dapat bergerak bebas. Pada saat ini, dia masih manusia biasa dengan sedikit kekuatan. Begitu Zichen berdiri, pintu kamar didorong terbuka. Zichen merasa bahwa ruangan itu jelas gelap. Kemudian, sesosok tubuh tinggi berjalan masuk dari luar. Orang ini tingginya hampir 4 meter dan tampak seperti raksasa kuno. Bagian atas tubuhnya telanjang, dan bulu dadanya yang tebal terekspos. Bagian bawah tubuhnya terbungkus kulit binatang, yang menutupi bagian pribadinya. Di kakinya, ia mengenakan sepatu yang terbuat dari bahan binatang aneh. 470. Raksasa itu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Di tangannya yang lain, ia memegang baskom yang biasa digunakan Zichen untuk mencuci mukanya. Baskom itu tampak terisi cairan yang mengeluarkan uap putih. Udara dipenuhi bau obat yang menyengat. Kau sudah bangun? Kata raksasa itu ketika melihat Zichen sudah bangun. Suara raksasa itu keras dan jelas, seperti suara pertengkaran antar manusia. Selain itu, pengucapannya agak aneh. Zichen hampir tidak bisa memahaminya. Zichen mengangguk. Kebaikan muncul di matanya saat dia bertanya, kamu menyelamatkanku. Bagi raksasa itu, suara Zichen lembut dan ramah. Tentu saja, pengucapannya juga aneh. Ada tatapan aneh di matanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia meletakkan baskom di atas meja batu dan berkata, Ketika aku pergi berburu binatang buas, aku menemukanmu bersembunyi dan pingsan. Pada saat itu, seekor binatang buas mendekatimu dan mondar-mandir di sekitarmu. Aku membunuhnya dan membawamu kembali. Setelah mendengar apa yang terjadi, Zichen segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kemudian, dia menatap raksasa itu dan ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia tidak bertanya kemana perginya cincin roh dan baju perangnya. Minumlah cairan obat itu. Itu akan membantu tubuhmu pulih. Zichen sudah bisa berdiri. Raksasa itu menunjuk ke baskom di atas meja batu. Dia tidak membawanya sendiri. Cairan obat dalam baskom itu bersinar dengan cahaya hijau, dan bau obatnya sangat menyengat. Baunya saja sudah membuat orang sulit menelannya. Zichen berterima kasih kepada pihak lain karena telah menyelamatkannya, tetapi dia dengan sopan menolak cairan obat itu, yang menunjukkan bahwa lukanya tidak serius. Kau pingsan karena kau kehilangan semua kekuatanmu. Selain itu, aku melihatmu muntah darah. Cairan obat ini bagus untuk mengisi kembali darah dan kekuatan. Itu hal yang baik. Kami sering meminumnya, kata raksasa itu lagi. Zichen menatap cairan obat itu, dia masih tidak berani meminumnya. Orang luar, aku tidak akan menyakitimu. Percayalah padaku. Raksasa itu menundukkan kepalanya dan menatap Zichen. Wajah Zichen jelas menunjukkan kewaspadaan. Dia cepat-cepat mundur dua langkah dan mengaktifkan energi yuan yang sangat lemah di tubuhnya, mengambil posisi bertahan. Dalam imajinasi Zichen, semua makhluk di jalan kuno adalah musuh. Zichen pernah bertarung satu sama lain di jalan kuno pertama dan kedua. Namun, di jalan kuno ketiga, raksasa ini telah menyelamatkannya. Zichen sebelumnya menduga bahwa pihak lain tidak mengetahui identitasnya dan telah menyelamatkan orang yang salah. Namun, sekarang setelah pihak lain menunjukkan bahwa dia adalah orang luar, Zichen tidak bisa tidak waspada. Jangan gugup, aku tidak bermaksud jahat. Lagi pula, kalian semua orang luar akan terkena penyakit aneh di sini dan menjadi lemah. Raksasa itu menatap Zichen dengan senyum langka di wajahnya. Ia lalu menunjuk Zichen dan berkata, jika aku ingin berurusan denganmu, aku hanya butuh satu tangan, tidak satu jari untuk menjatuhkanmu. Jadi, aku tidak bermaksud jahat. Minumlah cairan ini. Ekspresi Zichen berubah. Pihak lain hanya mengatakan beberapa patah kata, tetapi dia sudah bisa menebat kondisinya. Jika orang luar jatuh sakit dan menjadi lemah, bukankah itu berarti semua orang yang datang ke sini akan disegel? Hukum segel bukanlah hukuman, melainkan hukum dunia itu sendiri. Hukum dunia di sini digunakan untuk menyegel energi yuan dan indera spiritual. Sebelum Zichen sempat berpikir lebih jauh, raksasa itu sudah meninggalkan ruangan. Namun, sebelum pergi, ia menunjuk cairan obat di baskom besar itu. Zichen berjalan menuju meja batu yang tingginya hampir sama dengan tingginya. Dia melihat baskom besar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya. Baskom ini seharusnya menjadi mangkuk yang mereka gunakan. Saat dia mendekat, bauta sedap dari cairan obat hijau itu semakin kuat. Hal ini membuat Zichen merasa semakin bimbang. Namun, Zichen tidak merasakan niat jahat dari raksasa itu sebelumnya. Terlebih lagi, jika raksasa itu ingin membunuhnya, dia pasti sudah bergerak. Dia tidak perlu bersusah payah. Karena itu, Zichen mengangkat mangkuk besar itu dengan kedua tangan dan memasukkan cairan obat ke dalam mulutnya. Ketika cairan obat itu masuk ke perutnya, cairan itu dipenuhi dengan rasa pahit yang kuat. Zichen meringis, tetapi dia tidak berani berhenti. Dia hanya bisa menelan semuanya dalam satu tarikan napas. Setelah meminum semua cairan obat itu, perut Zichen jelas menjadi bulat. Beberapa menit kemudian, Zichen merasa seolah ada api yang membakar perutnya. Zichen merasakan bahwa cairan obat itu berubah menjadi energi dan menyatu dengan tubuhnya. Perasaan ini mirip dengan anggur yang diminumnya di starting ground. Zichen merasa hangat di sekujur tubuhnya. Fisiknya yang kuat tampaknya telah membaik saat ini. Sementara Zichen diam-diam merasa senang, dia juga serius memikirkan di mana tempat ini. Jelas, jalan kuno ini berbeda dari dua jalan sebelumnya. Karena tidak dapat menemukan jawabannya, Zichen memutuskan untuk keluar dan melihat-lihat. Zichen keluar dari ruangan dan melihat banyak rumah besar dan banyak raksasa. Ada pria dan wanita di antara raksasa-raksasa ini. Mudah untuk membedakan antara pria dan wanita. Para wanita sedikit lebih pendek dari para pria, dan dada mereka yang mengjulang tinggi dibungkus dengan kulit binatang yang longgar. Mereka juga mengenakan beberapa aksesori sederhana di pergelangan tangan dan cuping telinga mereka. Rumah-rumah di sini sangat tinggi. Jumlahnya puluhan, dan berdesakan rapat. Kelihatannya seperti desa kecil. Ketika Zichen muncul dan melihat para raksasa, para raksasa itu juga melihat Zichen. Wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu saat mereka berjalan menuju Zichen. Dia adalah orang luar yang dibawa kembali oleh kepala suku Krobarbarian. Bahkan orang luar pun telah datang ke suku kecil kami. Orang luar sudah lama tidak muncul. Apalagi, begitu dia muncul, dia akan memasuki suku yang besar. Aku tidak menyangka kita akan cukup beruntung memiliki orang luar di sini. Para raksasa itu mendekati Zichen dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Mereka saling berbisik, seperti manusia. Meskipun suku katanya aneh, Zichen dapat mendengarnya dengan sangat jelas. Melihat para raksasa itu, mereka tampaknya tidak memiliki permusuhan terhadap orang luar. Mereka lebih penasaran, yang membuat Zichen merasa lega. Hei, orang luar, aku dan kepala suku yang menyelamatkanmu. Aku juga menggendongmu kembali. Saat itu, kau hampir dimakan oleh binatang buas. Seorang raksasa berjalan keluar dari balik kerumunan dan berbicara kepada Zichen dengan suara keras. Zichen menatap raksasa di depannya. Lebih tepatnya, dia sedang menatap dada raksasa itu. Raksasa itu menggunakan tanaman merambat untuk merangkai cincin rohnya dan menggantungkannya di lehernya seperti liontin. Melihat Zichen menatap liontin di dadanya, raksasa itu tertawa dan memamerkannya. Bagaimana? Indah, kan? Raksasa-raksasa yang lain pun melihat liontin di dada raksasa itu dan ekspresi iri tampak di wajah mereka. Wola, kalau kau memberiku liontin itu, aku akan bersamamu, kata seorang raksasa wanita jangkung setelah menyukai cincin roh itu. Una, kamu mengatakan kebenaran. Mata raksasa yang dikenal sebagai Wola berbinar. Jelas, dia tersentuh. Kemudian, dia sepertinya teringat sesuatu dan berkata, tapi Una, bukankah kamu bilang kamu suka dengan ketua? Raksasa yang dikenal sebagai Una itu tidak berusaha menyembunyikan apapun dan berkata, tentu saja aku menyukai kepala suku. Namun, demi ornamen yang indah ini, aku dapat bersamamu selama satu jam pasir. Mendengar itu, raut wajah Wola tampak tidak puas. Namun, ia menatap Una dan melihat bahwa Una sangat memperhatikan kecantikannya. Akhirnya, ia mengatupkan giginya dan berkata, tidak, kau harus bersamaku setidaknya selama tiga, tidak, lima jam pasir. Selagi dia bicara, Wola mencabut tali anggur dan memegang cincin roh di tangannya. Pada saat itu, perhatian semua orang terfokus pada cincin roh. Tampaknya ornamen yang begitu indah telah melampaui daya tarik Zichen, orang luar. Tidak, aku hanya akan bersamamu. Lima, dua, empat. Keduanya mengabaikan Zichen, pemilik asli cincin roh itu, dan mulai mendiskusikan berapa lama mereka akan bersama. Zichen merasa sedikit malu. Namun, ia harus segera membuka mulutnya. Menurut cara tawar-menawar manusia, mereka berdua akan segera mencapai kesepakatan selama tiga jam. Kemudian, Zichen mengetahui bahwa jam pasir yang mereka bicarakan sebenarnya adalah sebuah perhitungan waktu. Satu jam pasir mewakili satu hari, yang mana setara dengan satu hari dan satu malam bagi manusia, totalnya 24 jam. Zichen berdeham dan berkata, Maaf, teman-teman. Sepertinya benda ini seharusnya menjadi milikku. Zichen angkat bicara. Nada bicaranya yang aneh menarik perhatian para raksasa sekali lagi. Semua raksasa menoleh untuk melihat Zichen dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Wola juga dengan hati-hati mengamati Zichen. Dia menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki hingga Zichen merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Kemudian, dia berkata dengan nada serius, Tidak, tidak, orang luar. Meskipun aku sangat tertarik padamu, kamu adalah seorang pria. Aku tidak tertarik pada pria. Karena itu, aku tidak bisa memberimu barang ini. Zichen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mendengar jawaban Wola. Namun, untuk mengambil kembali cincin roh itu, dia tidak punya pilihan selain menjelaskan, maksudku, benda ini memang milikku sejak awal. Karena takut pihak lain tidak akan mengerti, Zichen menunjuk jarinya dan berkata, barang ini awalnya ada di tubuhku dan aku memakainya di jariku. Itu milikku sejak awal, jadi, itu seharusnya milikku. Penjelasan dan tindakan Zichen dipahami dengan jelas oleh semua raksasa. raksasa bernama Una itu menatap Wola dan mendengus, berkata, Wola, kau benar-benar berani mengambil sesuatu yang menjadi milik orang luar. Kau benar-benar tidak tahu malu. Aku menyelamatkannya. Semua yang menjadi miliknya adalah milikku. Bahkan tubuhnya adalah milikku. Namun, aku, Wola, murah hati. Aku tidak menginginkannya. Aku hanya menginginkan barangnya. Wola membantah. Ini adalah peraturan suku barbar. Peraturan ini tidak berlaku untuk orang luar. Wola, cepatlah kembalikan barang itu kepada orang luar. Kalau tidak, aku akan memberitahu kepala suku bahwa keberani menyentuh barang milik orang luar. Dia pasti akan menghukumu. Una menegur. Ketika raksasa lainnya mendengar ini, mereka juga mulai mengkritik Wola. Dari apa yang terlihat, semua raksasa ini memiliki rasa keadilan yang kuat. Ekspresi Wola berubah jelek. Ia tampak sangat takut pada kepala suku. Namun, ia sangat enggan menyerahkan cincin roh itu. Ekspresinya terus berubah. Ia mungkin sedang memikirkan cara untuk menyimpan cincin roh itu. Setelah beberapa saat, dia memegang cincin roh itu erat-erat dan berkata, orang luar ini berbohong. Aku mengambil benda ini saat aku sedang berburu binatang buas. Itu bukan miliknya. Dia berbohong. Tentu saja, para raksasa tidak mempercayainya. Mereka sekali lagi mengutuk Wola. Suara mereka yang keras bagaikan guntur. Kita semua adalah anggota suku Raffen. Beraninya kau tidak percaya padaku dan percaya pada orang luar. Wola tampak agak marah. Ia kemudian berkata, tidakkah kalian semua percaya bahwa barang ini miliknya? Baiklah. Karena orang luar ini mengatakan bahwa barang ini miliknya, lalu apa buktinya? Apa buktinya?